Pada saat ini, Bai Xiaofeng terkejut saat mengetahui bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan Dewa Sejati. Ini adalah jawaban yang tidak pernah dia duga. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada bakat mengerikan Wang Chen. Pergi-pergi, tersesat, kami tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkan kami. Ingat misi yang Anda bawa. Bai Xiaofeng menarik nafas dalam-dalam dan menjadi cemas. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya perak tiba-tiba melesat ke arah Wang Chen. Medali Bulan Putih, saat kamu kembali, pergilah ke keluarga Bai dan cari garis keturunanku. Medali ini dapat membantu Anda. Mata Bai Xiaofeng bersinar dengan sedikit perjuangan saat dia berteriak. Keluarga Bai memiliki total tiga medali, yang mewakili tiga garis keturunan. Medali Bulan Putih adalah simbol supremasi salah satu garis keturunan. Medali itu adalah simbol supremasi salah satu garis keturunan. Pada saat ini, setelah pulih dari keterkejutannya, Bai Xiaofeng mengambil keputusan. Dia akan membantu Wang Chen. Jika Medali Bulan Putih tetap di sini, tidak ada gunanya tetap di sini. Karena itu yang terjadi, dia memutuskan untuk melemparkannya ke Wang Chen karena takdir. Karena dia memiliki keturunan dewa sejati, Bai Xiaofeng secara alami tahu beban apa yang ditanggung Wang Chen. Tentu saja, dia tahu apa yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang. Dia juga tahu apa yang harus dihadapi Wang Chen. Dia membutuhkan kekuatan dan bantuan. Namun, takdir membuat Bai Xiaofeng memutuskan untuk membantu Wang Chen. Medali Bulan Putih ini bisa sangat membantu Wang Chen. Meskipun keluarga Bai bukanlah pelindung paling setia dari garis darah bela diri ilahi, mereka jelas bukan keluarga yang menentang garis darah dewa sejati. Ini sangat berbeda dengan keluarga Teng. Medali Bulan Putih Menangkap token putih, Wang Chen juga terkejut saat ini. Wang Chen tahu tentang Medali Bulan Putih. Keluarga Bai dibagi menjadi tiga garis keturunan, dan tiga Medali Bulan Putih mewakili status dan identitas tertinggi dari setiap garis keturunan. Sekarang, satu berada di tangan patriar keluarga Bai saat ini, sementara dua lainnya berada di tangan prajurit ilahi keluarga Bai di alam api penyucian tingkat ke-6. Token ini memiliki prestise yang tak tertandingi. Melihat tanda itu seperti melihat dewa itu sendiri. Siapa yang berani tidak taat? Dia tidak pernah menyangka Bai Xiaofeng akan menyerahkannya kepadanya. Aku tidak akan pergi. Namun meski begitu, Wang Chen masih menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Tanpa token Bulan Putih, Wang Chen tidak ingin pergi, apalagi sekarang dia memilikinya. Pada saat ini, Bai Xiaofeng melemparkan token Bulan Putih kepada Wang Chen. Hal ini sepertinya membuat Wang Chen semakin sedikit alasan untuk pergi. Ambil token Bulan Putih dan pergi. Hal ini membuat Wang Chen semakin sulit melakukannya. Bertarung. Kemudian, di bawah tatapan kaget dan heran dari Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Garis Darah Dewa Sejati Mendengar bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan, mata Sado Kuik San bersinar dengan sedikit kemegahan. Garis keturunan Dewa Sejati, aku tidak menyangka itu masih ada di benua langit yang mendalam. Tahukah kamu bahwa garis keturunanmu mewakili kebencian terhadap benua Bulan Merahku? Tahukah kamu bahwa garis keturunanmu melambangkan kekuatan yang tak terbatas? Sado Kuik San memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan bertanya. Jika orang yang berdiri di sini saat ini bukan dia melainkan jenderal iblis lainnya, atau jika dia tidak ada hubungannya dengan Wang Chen, siapa yang tahu betapa bahagianya dia? Garis keturunan Dewa Sejati adalah energi yang tak terbatas dan kuat. Jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Sesaat kemudian, Sado Kuik San menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Menghindari. Lalu, dia dengan lembut mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, seluruh tubuh Wang Chen menegang. Dia meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi. Namun, meski begitu, Wang Chen masih belum mampu melakukan perlawanan apapun. Karena saat ini, sebelum kata, flash selesai, Sado Kuik San sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Wang Chen bahkan tidak bisa menangkap jejaknya. Menakutkan. Hanya ada satu perasaan yang tersisa di hati Wang Chen. Kecepatan ini terlalu menantang surga. Kemampuan aneh ini, dibandingkan dengan Hong Wu dan Sitian, beberapa kali lebih menakutkan. Jika mereka bahkan tidak bisa menemukan bayangan musuh atau mengetahui di mana musuh berada, bagaimana mereka bisa bertarung. Astaga! Dalam sekejap, keringat dingin menetes dari dahi Wang Chen. Di belakang. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen merasakan aura dingin yang sangat menakutkan datang dari belakangnya, yang membuat wajahnya berubah. Di belakang, aura yang mengancam memberitahu Wang Chen bahwa musuh ada di belakangnya. Sangat terlambat. Reaksi Anda terlalu lambat. Namun, meski dia merasakannya saat ini, lalu kenapa? Pada akhirnya, reaksi Wang Chen masih terlalu lambat. Suara dingin sadau kuiksan samar-samar terdengar dari belakang Wang Chen, seolah-olah tepat di sebelah telinganya. Bang! Kemudian, terdengar suara tabrakan yang teredam. Di tengah jeritan yang menyedihkan, dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Chen terlempar seperti karung pasir. Puff! 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 Darah berceceran. Wang Chen merasa seolah-olah dunia menjadi gelap. Saat ini, semua tulang di tubuhnya sepertinya telah patah. Pada saat ini, semua yang ada di depan mata Wang Chen mulai kabur. Reaksimu terlalu lambat, terlalu lambat, aku tidak percaya Hongwu akan mati di tanganmu. Namun, saat Wang Chen dikirim terbang, sosok sadau kuiksan sekali lagi muncul di samping Wang Chen seperti hantu dan mendengus. Begitu suaranya turun, mata Wang Chen melebar, dan pupil matanya menyusut dengan keras. Karena pada saat itu juga, tubuh asli sadau kuiksan yang seperti hantu mencengkeram rat Wang Chen yang belum mendarat. Dia meraih kerah Wang Chen. Pergi. Dengan dengusan dingin lainnya, Wang Chen hanya merasakan suara siulan di telinganya, dan pemandangan sekitarnya dengan cepat mundur. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Suara tabrakan teredam lainnya. Darah menetes. Bahkan dengan tubuh intan, pada saat ini, Wang Chen merasa seluruh tubuhnya hancur. Yang tersisa hanyalah keputus asaan. Cepat. Terlalu cepat. Kecepatan ini sungguh menantang surga. Terutama kemampuannya muncul dan menghilang seperti hantu. Hingga saat ini, Wang Chen telah mengalami dua kali serangan sadau kuiksan. Namun meski begitu, dia masih belum bisa merasakan aura sadau kuiksan. Dia tidak tahu bagaimana sadau kuiksan muncul di sisinya. Bagaimana dia melancarkan serangan terhadap saya. Wang Chen tercengang. Pasir isap bayangan ini begitu kuat. Sulit membayangkan bagaimana Bai Xiao Feng bisa bertahan begitu lama, dan berapa banyak rasa sakit yang dia derita sebelumnya. Wang Chen tidak berani membayangkan. Apakah ini kekuatan tempur dari Jenderal Iblis pertama? Mengapa keberadaan sekuat itu bisa datang ke kota surga? Ini tidak adil. Yang tersisa di hati Wang Chen hanyalah kepahitan dan keputus asaan. Mencari kematian. Seperti yang diharapkan, dia mendekati kematian. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia bahkan tidak cocok untuk satu gerakan pun. Saat ini, Wang Chen sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan dia hanya berjuang untuk bertahan. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa melakukan apapun melawan-lawan aneh seperti itu. Medan Perang Shuro, Kuil Suci Sembilan Surga. Apapun yang terjadi, akan sulit menghentikan laju sadau kuiksan. Lagi. Namun, saat dia menyerang, itu adalah kekuatan guntur. Pada saat ini, titik ini tidak diragukan lagi ditampilkan sepenuhnya oleh Dark Shadow Kuiksan. Setelah serangan lainnya, dia tidak berhenti. Tepat ketika Wang Chen pusing dan bingung, dia dijemput oleh Li Mu lagi. Dalam sekejap, saat Shadow Kuiksan melompat, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah tiba di atas Sembilan Surga. Namun, dengan sangat cepat, dia turun dengan cepat. Ledakan. Raungan tumpul terdengar. Kali ini, Wang Chen memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya pucat, dan kesadarannya kabur. Seluruh tubuhnya dengan paksa tertanam ke dalam tanah. Serangan ini sangat mendominasi. Jika bukan karena tubuh Wang Chen yang sangat kuat, tiga serangan berturut-turut ini mungkin telah mengirim Wang Chen ke mata air kuning. Terlepas dari ketangguhan tubuh Fajra, Wang Chen hanya memiliki kurang dari separuh hidupnya. Hei hei, sebaiknya kalian bersikap baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Di sisi lain, si Tian Xiong mengerutkan kening saat dia menyaksikan adegan ini. Meskipun dia khawatir, dia tidak berniat mengambil tindakan. Dia menatap dingin ke arah Bai Xiao Feng dan Zhu Tianyu yang cemas dan putus asa dan mendengus dingin. Ini adalah pertarungan antara Wang Chen dan Sado Kuik San. Dia tidak akan ikut campur, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Karena ini adalah pilihan Wang Chen sendiri. Dia telah melakukan apa yang dia bisa. Karena Wang Chen tidak mendengarkan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hidup atau mati, itu semua adalah keputusannya sendiri. Boom-boom-boom. Setelah ditarik keluar dari tanah, serangan yang diderita Wang Chen tidak berhenti. Satu demi satu, seperti tsunami, mereka menjadi semakin ganas. Dengan setiap dampaknya, Wang Chen tenggelam jauh ke dalam tanah yang sangat kokoh. Setiap dampak membuat kesadaran Wang Chen sedikit kabur. Pada akhirnya, bahkan pada saat ini, kesadaran Wang Chen benar-benar kabur. Kematian, apa yang dia lihat di depannya adalah kematian. Yang tersisa di matanya hanyalah kematian. Seluruh tubuhnya tampak hancur. Saat ini, tubuhnya bukan lagi miliknya. Kematian, ini adalah pilihanmu sendiri. Aku membiarkanmu memilih kematian. Aku membiarkanmu memilih kematian. Lalu mati. Sado Kuik San, yang telah melakukan semua serangan ini, memasang ekspresi sangat marah di wajahnya. Kematian, dia telah menawarkan kondisi yang baik kepada Wang Chen, tetapi dia tetap memilih kematian. Sado Kuik San yang membuat marah ini tiada habisnya. Karena itu masalahnya, dia akan mengabulkan keinginannya pada pria terkutuk ini. Mati. Setelah serangan lain, kali ini, Sado Kuik San kejam. Dia mengambil Wang Chen dan kemudian melompat ke langit. Kemudian, dia membuat Wang Chen tertelungkup dan menghantamkannya ke altar suci dengan cara yang sekeras daun bawang. Jika dia harus mati, biarlah. Satu-satunya hal yang dia, Sado Kuik San, bisa lakukan adalah membunuh. Tidak. Chen. Wang Su. Jangan. Pada saat ini, menghadapi situasi ini, Bai Jiang menyerah berjuang dan menatap kosong pada pemandangan ini. Pada saat ini, Zhu Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Saat ini, Wu Gan, yang telah pulih dari luka seriusnya, menangis sedih. Pada saat ini, bahkan Bai Xiao Feng merasa putus asa. Kematian. Kali ini, dia benar-benar akan mati. Dia pikir itu adalah serangan yang pasti akan membunuh. Tampaknya kematian Wang Chen sudah tidak dapat diubah lagi. Wuss. Wuss. Hahaha, kamu ingin dia mati? Tanyakan padaku dulu. Pada saat ini, saat Wang Chen yakin bahwa dia akan mati, sebuah tawa keras terdengar. Dari jauh ke dekat, suaranya seperti bel yang besar, dan momentumnya tak tertandingi. Kalimat ini sangat mendominasi. Kalimat ini juga sangat bermartabat. Munculnya suara familiar ini menyebabkan Wang Chen yang kabur membuka matanya. Jantungnya berdebar kencang. Kemunculan suara ini sepertinya memberi harapan pada Bai Jiang. 1442. Saat Sado Kuik San hendak memberikan pukulan fatal terakhir, sebuah tawa keras terdengar. Tawa keras ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Terutama Wang Chen, yang kesadarannya kabur. Saat dia mendengar suara ini, jantungnya berdetak kencang. Itu sangat familiar, sangat intim. Ini membuat kesadaran Wang Chen kembali jernih. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan samar-samar melihat sosok yang dikenalnya. Hahaha, pergilah. Kemudian, tawa itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih arogan. Astaga. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget dan kaget semua orang, dan di bawah ekspresi ngeri Sado Kuik San, sesosok tubuh muncul di udara. Dalam sekejap mata, sosok ini tiba di depan Sado Kuik San, dan kemudian dengan keras melemparkan telapak tangannya ke arah Sado Kuik San. Cepat. Terlalu cepat. Lebih cepat dari kilat. Tidak ada cara untuk bereaksi sama sekali. Gemuruh. Gemuruh datang, mengguncang sembilan langit. Engah. 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 Darah berceceran. Bunyi. 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 Tubuh Sado Kuik San sebenarnya terlempar ratusan meter jauhnya dengan satu serangan telapak tangan ini. Saat ini, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dan pada saat ini, Wang Chen, yang sedang dipegang di tangannya, telah direnggut oleh sosok ini ketika dia menyerang Sado Kuik San. Hai. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Bagaimana ini mungkin? Ini sebenarnya. Itu sebenarnya dia. Sangat kuat. Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu, yang terbaring di tanah, juga tercengang saat ini. Melihat pria yang tiba-tiba muncul di depan mereka, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Lin Zhan, itu sebenarnya dia. Lalu, ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu. Lin Zhan. Itu benar, pada saat ini, bukankah orang yang muncul di sini secara mengesankan adalah Lin Zhan. Orang ini, yang telah tinggal di api penyucian tingkat 6 selama beberapa tahun, juga merupakan orang yang paling misterius. Di luar dugaan, yang muncul saat ini sebenarnya adalah dia. Ini adalah orang yang paling tidak terduga. Siapa sangka dia akan muncul di momen paling krusial? Siapa sangka saat ini, dia akan begitu kuat dan mendominasi? Dia sebenarnya telah mengirim sadau kuiksan yang sangat kuat terbang dengan satu gerakan. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin mereka berdua tidak terkejut dan heran? Namun, setelah keterkejutan dan keheranan, Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu menghela nafas lega. Dalam sekejap, mereka benar-benar rileks. Kemunculan Lin Zhan memberi mereka harapan. Terutama dengan penampilan kekuatan Lin Zhan, itu memberi mereka harapan. Karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Zhan saat ini begitu kuat hingga mencekik. Pada saat ini, kemunculan Lin Zhan menyebabkan wajah Xi Tianxiong dan yang lainnya berubah. Dengan satu gerakan, dia telah menyelamatkan Wang Chen dan mengirim sadau kuiksan terbang. Siapa? Siapa orang ini? Bayangan pasir hisap. Orang yang dikirim terbang adalah sadau kuiksan. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat yang hadir. Bahkan di seluruh benua bulan merah, dia pasti dianggap orang yang kuat. Kekuatannya hampir sebanding dengan jenderal tertinggi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Terutama Xi Tianxiong, yang pernah bertarung dengan sadau kuiksan sebelumnya, sangat menyadari hal ini. Dia tahu betul kekuatan apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini. Bajingan, kamu, siapa kamu? Pada saat ini, setelah terlempar sejauh ratusan meter, sadau kuiksan akhirnya menghentikan momentumnya. Dia berdiri teguh dan dengan keras menghapus bekas darah yang menggantung di sudut mulutnya. Dia memandang Lin Zhan di depannya dengan ekspresi muram dan berteriak dengan marah. Kemarahannya melonjak saat ini. Dia akan membunuh Wang Chen. Bunga suci akan mekar, tetapi pada saat ini, orang kuat seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat membuat siapapun tetap tenang. Terutama pertempuran untuk bunga suci, sekarang ada sedikit variabel. Karena sadau kuiksan merasa terancam. Ini adalah ancaman yang jarang dia rasakan. Ancaman semacam ini, sadau kuiksan hanya terasa di depan lima penguasa iblis terkuat di benua bulan merah. Dan hanya di depan orang abnormal itu. Bahkan jika jenderal tertinggi berdiri di depannya, dia tidak akan bisa memberinya tekanan seperti itu. Hal ini menyebabkan ekspresi sadau kuiksan berubah serius dalam sekejap. Nak, kamu baik-baik saja. Dan Lin Zhan, pada saat ini, tidak peduli dengan reaksi orang banyak, dia juga tidak peduli dengan jawaban sadau kuiksan. Dia memandang Wang Chen yang telah dia selamatkan dan bertanya dengan cemas. Saat ini, Wang Chen berlumuran darah, itu adalah pemandangan yang tragis. Jika ini adalah orang biasa, dia tidak tahu berapa kali dia akan mati. Kondisi Wang Chen sangat serius. Tuan. Mendengar suara prihatin Lin Zhan dan menatap Lin Zhan yang sedang menatapnya dengan cemas, Wang Chen tiba-tiba merasakan ujung hidungnya masam. Dia hampir menitikkan air mata. Lin Zhan, itu dia lagi. Dialah yang muncul pada saat paling genting untuk menyelamatkannya. Ini membuat hati Wang Chen sangat tidak nyaman. Berapa kali hal ini terjadi? Berapa kali hal seperti ini terjadi? Pertama di perbatasan utara, lalu di benua tengah, dan sekarang di sini. Sepanjang jalan, berapa kali Wang Chen dalam bahaya, berapa kali Lin Zhan menyelamatkannya? Ini membuat Wang Chen merasa sangat tidak nyaman. Aku sangat tidak berguna, aku sangat lemah. Merasakan kekhawatiran Lin Zhan, Wang Chen merasa sedikit menyalahkan diri sendiri. Lemah. Saat ini, dia masih terlalu lemah. Meskipun dia terus meningkat, terus menjadi lebih kuat. Meskipun dia terus meningkat, dia masih terlalu lemah. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sebenarnya membutuhkan Lin Zhan untuk keluar dan membantunya. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat bersalah. Haha, nak, kamu sudah sangat tua. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu bisa dianggap kuat sekarang. Apa, apakah kamu akan menangis untukku? Melihat Wang Chen seperti ini, Lin Zhan menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Nada suaranya santai. Namun, Wang Chen juga bisa merasakan kemarahan yang ditekan Lin Zhan saat ini. Dia juga bisa merasakan kekhawatiran Lin Zhan dan bahkan menyalahkan diri sendiri. Mungkin, Lin Zhan merasa dia tidak melindungi Wang Chen dengan baik, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan nadanya sekarang hanya berharap Wang Chen tidak merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu bahwa ini membuat Wang Chen merasa semakin tidak nyaman. Haha, kamu tidak mengecewakanku. Sangat kuat, sangat bagus. Hal yang paling membanggakan dalam hidupku adalah menerimamu. Kemudian, setelah jeda, Lin Zhan menepuk kepala Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya diucapkan dengan cara yang heroik dan percaya diri. Ini kebanggaan, ini kebanggaan. Ya, Wang Chen saat ini mungkin merasa dia sangat tidak berguna. Namun, dia tidak pernah memikirkan betapa luar biasa dirinya. Mungkin karena dia memikul beban yang terlalu berat di punggungnya. Mungkin juga karena dia memikul terlalu banyak hal. Ini membuat Wang Chen tidak bisa bersantai. Bahkan sampai-sampai dia tidak berani melihat di mana dia menonjol. Bukankah itu benar? Karena dia terlalu luar biasa. Dari sampah dulu, dia berjalan selangkah demi selangkah hingga dia berada sekarang. Berapa banyak yang dia tanggung? Berapa banyak yang dia lalui? Berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Berapa banyak orang yang bisa bertahan? Wang Chen melakukannya, dia bertahan. Ini sudah merupakan hal yang paling luar biasa. Selain itu, ia masuk ke jajaran kekuatan ilahi sebelum usia 30 tahun. Sekarang, dia bahkan memiliki kualifikasi untuk bertarung dan menantang para ahli terbaik. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri dan iri padanya? Dengan usia Wang Chen, bahkan di antara enam keluarga besar, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Bahkan di seluruh benua Tian Suan, benua Bulan Merah, dan benua Janji, tidak banyak orang yang lebih menonjol darinya. Ini cukup membuat Lin Zhan bangga, dan cukup membuat Wang Chen bangga. Namun, Wang Chen tidak merasa bangga. Dia takut jika dia sombong, dia akan menjadi sombong. Jika dia menjadi sombong, dia akan berhenti. Tapi sekarang, Lin Zhan harus memberitahu Wang Chen bahwa dia bangga pada Wang Chen. Hal yang paling membanggakan dalam hidupnya. Menetes. Akhirnya, setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tidak bisa menahan tangisnya. Laki-laki tidak mudah menitikkan air mata, pepatah ini tentu saja benar. Namun, siapa yang tahu seberapa besar beban yang dipikul hati seorang pria dan seberapa besar beban yang ditanggungnya? Terkadang, mereka perlu memanjakan diri. Hanya saja tidak ada waktu atau kesempatan untuk memanjakan diri. Karena mereka harus terus bertahan dan maju. Hanya di depan Lin Zhan, Wang Chen akan menunjukkan sisi lemah ini. Hanya Lin Zhan yang bisa membuat Wang Chen menjadi lemah. Selain dia, tidak ada orang lain di dunia ini yang memenuhi syarat untuk membuat Wang Chen menundukkan kepala dan menitikkan air mata di depannya. Mungkin, Wang Yan yang kedua. Namun, Wang Chen tidak mau menitikkan air mata di depan Wang Yan. Karena Wang Chen adalah tulang punggung keluarga Wang dan Wang Yan. Hanya Lin Zhan yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Hei hei, kamu menangis. Baiklah, ramuan ini harus digunakan. Pergi ke sana dan istirahat. Saya akan menangani semut-semut ini. Melihat Wang Chen dalam keadaan ini, Lin Zhan menarik nafas dalam-dalam. Pandangan tajam melintas di matanya saat dia berbicara kepada Wang Chen dengan ramah. Dia sangat marah. Karena Wang Chen. Karena Wang Chen telah dianiaya. Inilah yang paling membuat Lin Zhan marah. Dia tidak bisa mentolerir Wang Chen diperlakukan seperti ini. Dia tidak bisa mentolerir siapapun yang memperlakukan Wang Chen dengan cara yang sama. Wang Chen telah lama diperlakukan oleh Lin Zhan sebagai kerabat terdekat dan satu-satunya penerusnya. Dia bahkan memperlakukan Wang Chen seperti putra dan cucunya sendiri. Penerus ini selalu luar biasa dan tidak pernah mengecewakan Lin Zhan. Lin Zhan sangat bangga padanya. Namun, dia telah dianiaya sekarang. Ini membuatnya lebih marah dari Lin Zhan. Selama ribuan tahun, Lin Zhan tidak pernah merasakan kemarahan seperti itu. Niat membunuhnya sangat besar. Semut. Itu benar. Di matanya, orang-orang yang menindas Wang Chen hanyalah semut. Wang Chen telah dianiaya. Kalau begitu, dia akan membantu mendapatkannya kembali. Sepuluh kali? Seratus kali? Jika itu tidak cukup, dia akan melakukannya seribu kali? Sepuluh ribu kali? Bahkan jika dia harus membuat lubang di langit, Lin Zhan tidak akan ragu-ragu. Seribu empat ratus empat puluh tiga. Semut. Desis. Pada saat ini, Lin Zhan tidak menyembunyikan kata-katanya sama sekali. Mendengar kata-kata Lin Zhan, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Semut. Nada yang mendominasi. Dia sebenarnya menyebut Sado Kuik San, Sitian Siong, dan yang lainnya. Semut. Nada yang menantang dan mendominasi surga. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Lin Zhan ini, pada saat ini, membuat semua orang merasakan keagungan dan dominasi yang tak terbatas. Baiklah, pergi dan istirahat. Perlahan mengesampingkan Wang Chen, ekspresi Lin Zhan sangat tenang. Bunuh. Amarah. Hatinya hanya tersisa niat membunuh dan kemarahan. Haha, hanya kalian saja. Apa, datanglah padaku bersama-sama atau... Memalingkan kepalanya lagi, pada saat ini, ekspresi Lin Zhan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Senyuman di wajahnya saat menghadap Wang Chen telah menghilang, digantikan oleh ekspresi bermartabat dan dingin. Kata-kata ini, dia mengatakannya dengan acuh-ta'acuh, begitu santai. Namun, nada santai inilah yang pada saat ini tampak begitu mendominasi. Semua sekaligus. Mendengar perkataannya, semua orang yang hadir kembali terkejut. Bahkan Wang Chen pun terkejut. Lin Zhan ini, keyakinan macam apa yang dia miliki sehingga dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Wang Chen mau tidak mau menatap Lin Zhan dengan rasa ingin tahu. Seberapa kuat dia, sampai saat ini, dia masih belum tahu. Wang Chen belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari Lin Zhan. Di mana tepatnya batasannya. Pada saat ini, entah kenapa, Wang Chen tidak tahu mengapa ada semacam kegembiraan di hatinya. Semacam antisipasi. Bajingan. Mendengar kata-kata Lin Zhan, pada saat ini, Sado Kuiksan juga sedang marah. Bajingan ini, apa yang dia maksud? Tepat pada saat ini, Sado Kuiksan merasa terhina, merasa dihina. Bagaimanapun, darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah binatang ajaib paling mulia. Binatang ajaib selalu memperlakukan manusia dengan hina. Di mata mereka, manusia adalah makhluk rendahan. Sekarang, ia dipandang rendah oleh makhluk rendahan ini. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Mencari kematian. Dia berteriak dengan dingin dan marah. Tidak peduli siapa orang ini, dia sedang mencari kematian. Bahkan mengetahui bahwa dia adalah Master Wang Chen, Sado Kuiksan masih sedikit terkejut. Tapi, jadi kenapa? Menguasai. Hari ini, dia ingin membunuh Tuan Wang Chen. Mencari kematian. He he. Mendengar kata-kata Sado Kuiksan, Lin Zhan hanya mencibir. Membunuh. Namun di saat berikutnya, Sado Kuiksan bergerak. Sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Seolah-olah dia belum pernah ke sana. Dia menghilang dari dunia ini tanpa jejak. Hem. Adegan ini menyebabkan Lin Zhan terkejut saat dia mengerutkan alisnya. Dia sebenarnya. Di belakang mereka, Wang Chen tersenyum pahit. Aneh sekali. Pada saat ini, meskipun dia melihat dari samping, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk atau jejak sedikitpun. Bahkan jika dia diberi sepuluh atau seratus peluang lagi, dia masih akan dikalahkan oleh Sado Kuiksan, bukan? Betapa kuatnya. Bahkan medan perang surah dan olasage sembilan surga miliknya tidak bisa melawannya, bukan? Wang Chen menghirup udara dingin. Pada saat ini, bahkan Wang Chen tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Zhan. Bagaimana seharusnya Lin Zhan menghadapinya sekarang? Apakah dia akan dirugikan? He he. Aku mengerti. Sementara Wang Chen khawatir, dia tidak melihat bahwa Lin Zhan hanya tertegun sejenak, tetapi pada saat berikutnya, sudut mulutnya tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin. Tidak buruk, tapi masih terlalu lambat. Lalu, Lin Zhan tiba-tiba bergumam dengan dingin. Enyah. Di saat berikutnya, dia tiba-tiba melancarkan pukulan ke depan. Tapi tidak ada seorang pun di depannya saat ini. Di mana musuhnya. Ini sungguh mengejutkan. Ledakan. Namun, saat berikutnya, semua orang terkejut. Karena setelah pukulan ini dilancarkan, terdengar suara gemuruh yang tumpul. Sesaat kemudian, rangan teredam terdengar, dan kemudian sosok Sado Kuiksan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dan yang jelas, kali ini, serangan diam-diamnya gagal, dan dia bahkan mengalami pukulan lagi, seluruh tubuhnya diledakan berulang kali. Bajingan, mati. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Sado Kuiksan menjadi gila. Bagaimanapun, ini adalah tubuh utamanya. Di bawah tubuh aslinya, dia adalah yang terkuat. Apalagi ia mampu menampilkan kemampuannya secara maksimal. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terlihat sepenuhnya oleh lawan hanya dalam satu gerakan. Apalagi dia kembali mengalami kerugian. Bagaimana Sado Kuiksan bisa menerima ini? Aku akan membunuhmu. Dengan raungan marah, Sado Kuiksan menghilang dari tempatnya berada sekali lagi. Wuss. Angin menderu. Hembusan angin ini muncul saat Sado Kuiksan menghilang. Wuss. Di tengah hembusan angin, pasir hisap beterbangan. Pasir kuning tak berujung menyapu seluruh langit saat ini. Hal ini membuat Wang Chen semakin khawatir. Dia mendengar dari Sitian Xiong bahwa kemampuan Sado Kuiksan yang lain adalah membelah. Dia bisa berubah menjadi pasir kuning dan berintegrasi ke dunia ini. Nah, hembusan pasir kuning ini jelas diciptakan oleh Sado Kuiksan. Dia mungkin bersembunyi di pasir kuning ini. Bukan. Atau, dia hanyalah salah satu dari pasir kuning, atau mungkin dia seluruhnya dari pasir kuning. Wang Chen tidak tahu sama sekali. Tidak hanya Wang Chen, Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu juga terkejut saat ini. Mereka tidak tahu sama sekali. Langkah ini sangat menakutkan. Jika Sado Kuiksan pernah menggunakan jurus ini saat menghadapi mereka sebelumnya, mereka mungkin sudah tamat, bukan? Ini hanya menempatkan orang dalam lingkungan yang sangat tegang dan berbahaya, tetapi mereka tidak dapat menemukan sedikitpun jejak musuh. Perasaan ini cukup membuat orang gila. Apa yang akan dilakukan Lin Zhan? Pada saat ini, semua orang pasti memiliki pemikiran seperti itu. Namun, saat ini, Lin Zhan tidak panik sama sekali. Dia berdiri di tempat dan melihat pemandangan ini dengan dingin, memandangi pasir kuning dan hembusan angin yang menyapu ke arahnya. Kemampuanmu tidak buruk, dan kekuatanmu juga tidak buruk. Sayangnya, kamu melakukan kesalahan. Pada saat pasir kuning hendak menelan Lin Zhan, Lin Zhan dengan dingin mendengus. Keluarlah untukku. Kemudian, Lin Zhan dengan dingin mendengus, dan tangannya tiba-tiba meraih ke depan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Suara mendesing. Ledakan. Dengan genggaman ini, Lin Zhan langsung menghempaskan pasir kuning di depannya. Saat berikutnya, dia dengan paksa mengeluarkan segenggam pasir kuning dari pasir kuning di langit. Jatuh cinta padaku. Kemudian, Lin Zhan dengan keras menghancurkan segenggam pasir kuning ini ke tanah. Ledakan. Raungan datang. Pasir kuning jatuh ke tanah, menimbulkan suara gemuruh. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, segenggam pasir kuning ini berubah menjadi Sado Kuiksan. Pada saat ini, tidak perlu disebutkan betapa memalukannya Sado Kuiksan. Sosoknya hancur ratusan meter jauhnya, berlumuran darah. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Zhan ini? Siapa dia? Bagaimana dia melakukannya? Terutama si Tian Xiong. Setelah sudut mulutnya bergerak-gerak, wajah si Tian Xiong penuh dengan keterkejutan saat ini. Gerakan Sado Kuiksan ini sudah menjadi skill natal miliknya, dan itu adalah eksistensi yang paling kuat. Sulit baginya untuk menolak gerakan ini, tapi sekarang, orang di depannya ini, dia benar-benar dengan mudah mematahkan gerakan Sado Kuiksan ini. Sangat mudah. Apakah dia masih manusia? Apakah dia seorang dewa? Bahkan lima raja iblis terkuat pun tidak akan mampu mengalahkan mereka. Giliranku. Dia mengabaikan keterkejutan semua orang. Setelah menyelesaikan masalah ini, Lin Zhan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia dengan tenang melihat ke arah Sado Kuiksan, yang terlempar sejauh seratus meter, lalu berkata. Kali ini, Lin Zhan tidak memberi kesempatan pada Sado Kuiksan dan mendengus ringan. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Lin Zhan menghilang dari tempatnya berdiri. Kamu cepat. Saya lebih cepat. Kamu aneh. Aku bahkan lebih aneh. Lin Zhan menghilang begitu saja. Tidak ada yang bisa menemukan keberadaan Lin Zhan. Yang tersisa hanyalah keheningan. Dan ketakutan Sado Kuiksan yang tak ada habisnya. Karena dia juga tidak bisa menemukan keberadaan Lin Zhan. Reaksimu terlalu lambat. Dia ada di belakangmu. Namun, sebelum Sado Kuiksan bisa melarikan diri, dengusan dingin terdengar di telinganya. Sesaat kemudian, sosok Lin Zhan benar-benar muncul di samping pria ini. Benar sekali, saat ini, sosok Lin Zhan sedang berdiri di samping Sado Kuiksan. Itu sangat aneh, sangat sulit dideteksi. Ah! Melihat pemandangan ini, mata Sado Kuiksan hampir keluar dari rongganya. Dia tercengang. Saat berikutnya, matanya dipenuhi kepanikan, dan dia buru-buru mencoba mundur. Namun, dia terlalu lambat. Ingin pergi. Lin Zhan mencibir, dan di saat berikutnya, dia menghilang bersama Sado Kuiksan. Saat ini, Lin Zhan sebenarnya tidak bergerak. Saat Sado Kuiksan mundur seratus meter, Lin Zhan sekali lagi muncul di sampingnya, seolah-olah dia sudah lama menunggu di sana. Hal ini membuat pasir hisap gemetar ketakutan. Setelah itu, situasi yang sama terjadi beberapa kali berturut-turut. Adegan ini disaksikan oleh semua orang yang hadir, dan jantung semua orang seakan berhenti berdetak. Sado Kuiksan itu cepat, bukan? Ya, dia cepat. Sangat aneh. Itulah sebabnya Wang Chen tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan mengapa Bai Xiao Feng berada dalam situasi yang sulit. Namun, pada saat ini, Lin Zhan sebenarnya lebih kuat dan lebih cepat dari Sado Kuiksan. Pada saat ini, Sado Kuiksan tampaknya sepenuhnya berada di bawah kendali Lin Zhan. Jika dia mau, Sado Kuiksan pasti sudah mati beberapa kali sekarang. Terlebih lagi, Lin Zhan sepertinya tidak punya niat untuk segera bergerak. Apakah ini metode balas dendam? Cara seperti itu sudah cukup untuk membuat Sado Kuiksan hancur. Saat ini, Sado Kuiksan merasa sangat tidak berdaya dan takut untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia merasakan ketakutan dan kematian. Sekarang, setiap kali dia berhenti, suara yang muncul di telinganya seperti suara setan. Itu adalah suara iblis. Itu adalah lagu yang mengaitkan jiwa. Suara ini bahkan lebih menakutkan daripada musik kematian. Karena dia mungkin membawa kematian bersamanya. Namun, hal itu lebih merupakan pukulan terhadap kepercayaan diri dan harga dirinya. 1444 Pada saat ini, di bawah serangan Lin Zhan, Sado Kuiksan akan menjadi gila. Ah, sialan. Setelah diperankan oleh Lin Zhan lagi, Sado Kuiksan meraum marah. Saat ini, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Melawan, dia harus melawan. Jika ini terus berlanjut, dia akan dipermainkan sampai mati. Memikirkan hal ini, mata Sado Kuiksan menjadi merah. Dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya, dan dia tidak pernah merasa begitu malu. Membunuh. Akhirnya, kali ini, melihat Lin Zhan muncul di sampingnya lagi, dia tidak lagi mengelak dan melayangkan pukulan ke arah Lin Zhan. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Dia tidak lagi mengelak. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat pukulan kuat Sado Kuiksan, pada saat ini, sudut mulut Lin Zhan menunjukkan cibiran yang menghina. Kamu tidak buruk, tapi kamu masih terlalu lemah. Lalu, dia bergumam. Pada saat ini, ada bekas cibiran menghina di sudut mulutnya. Masih belum bangun, karena itu masalahnya, biarkan dia bangun. Saat Sado Kuiksan melancarkan pukulan ini, Lin Zhan juga bergerak. Lin Zhan dengan santai meraih ke depan dengan telapak tangannya. Benar sekali, itu adalah perebutan, bukan blok, bukan serangan. Ledakan. Pada saat berikutnya, pukulan Sado Kuiksan menghantam telapak tangan Lin Zhan dengan keras. Raungannya mengguncang langit, dan gelombang udara menyebar ke segala arah. Gelombang udara sangat kuat, dan kemanapun mereka melewatinya, angin bertiup kencang. Bisa dibayangkan kekuatan pukulan ini. Jika Wang Chen dan yang lainnya menghadapi pukulan ini, mereka pasti tidak akan berani memblokirnya secara langsung. Namun, Lin Zhan tetap memilih untuk melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Namun tak lama kemudian, di saat berikutnya, terdengar teriakan kejutan. Bagaimana ini mungkin? Bola mata Sado Kuiksan hampir keluar. Ini adalah serangan dengan kekuatan penuhnya, serangan yang dia lakukan dengan panik. Kekuatan serangan ini tidak dapat dibayangkan. Namun, serangan seperti itu tidak mampu menggoyahkan Lin Zhan sedikitpun. Setelah memblokir serangan ini, Lin Zhan benar-benar berdiri di sana tanpa bergerak, sekuat batu besar. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, dan ekspresinya bahkan tidak berubah sedikitpun. Bagaimana Sado Kuiksan tidak terkejut? Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Wajah Sado Kuiksan memucat. Tidak bagus, ayo pergi. Pada saat berikutnya, Sado Kuiksan kembali sadar. Jantungnya berdebar kencang, dan dia buru-buru mencoba melarikan diri. Sekarang setelah serangannya gagal, dia berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, kamu. Namun, saat Sado Kuiksan hendak melarikan diri, dia sekali lagi menatap Lin Zhan dengan mata yang hampir keluar dari rongganya. Ada sedikit kepanikan di wajahnya. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat menarik kembali tinjunya saat ini. Itu benar, dia tidak bisa menarik kembali tinjunya. Tinjunya tidak hanya mudah diblokir oleh Lin Zhan, tetapi Lin Zhan bahkan meraihnya dalam sekejap. Pada saat ini, tampaknya mustahil bagi Sado Kuiksan untuk berpikir untuk melarikan diri. Bagaimana Sado Kuiksan tidak menjadi pucat karena ketakutan? Ini hanyalah sebuah pelecehan total. Dia benar-benar ditindas oleh Lin Zhan. Haha, sekarang giliranku. Saat wajah Sado Kuiksan menjadi pucat karena ketakutan, Lin Zhan tertawa dingin dan mendengus ringan. Pergi. Pada saat berikutnya, tanpa memberi Sado Kuiksan kesempatan untuk bereaksi, serangan Lin Zhan seperti kilat, sangat dahsyat. Dalam sekejap, dia meraih tubuh Sado Kuiksan, tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk melawan. Wuss. Dalam sekejap mata, Lin Zhan menghilang dengan Sado Kuiksan. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya muncul di atas pilar batu yang jaraknya 100 meter. Tubuh Sado Kuiksan dengan kejam dilemparkan ke pilar batu oleh Lin Zhan. Pilar batu yang sangat koko itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, sosok Sado Kuiksan tertanam kuat di pilar batu. Sebelumnya, apa yang kamu lakukan pada Wang Chen, aku akan mengembalikannya 10 kali, 100 kali. Jika 100 kali tidak cukup, maka 1000 kali. Pada saat ini, Lin Zhan akhirnya berbicara, suaranya sangat dingin. Balas dendam, sekarang bisa dianggap sebagai awal yang sebenarnya. Setelah satu serangan, Lin Zhan mengeluarkan Sado Kuiksan, yang tertanam di pilar batu. Kemudian, sosoknya terus berkedip. Ledakan. 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 Serangkaian suara gemuruh datang, dampak kekerasannya memekakkan telinga. Setiap kali kedua sosok itu melintas, akan terjadi tabrakan. Setiap kali keduanya bertabrakan, Sado Kuiksan disalahgunakan dengan kejam. Saat ini, sosok Sado Kuiksan bagaikan karung pasir, tak henti-hentinya menari di udara, di atas altar suci, tak henti-hentinya terhempas, terhempas kemana-mana. Setiap tabrakan sangat dahsyat. Setiap kali mereka bertabrakan, tubuh Sado Kuiksan akan tertanam dengan kejam ke dalam tanah. Tanah altar suci yang sangat koko ini sekarang dipenuhi ribuan lubang. Dengan setiap serangan, Lin Zhan tampak sangat kejam. Dia tidak memberi Sado Kuiksan kesempatan untuk melawan sama sekali. Melecehkan. Kekejaman. Pada saat ini, Lin Zhan sedang melakukan apa yang telah dilakukan Sado Kuiksan pada Wang Chen sebelumnya. Hanya saja, kali ini, Lin Zhan bahkan lebih kejam, bahkan lebih kejam. Darah menyembur deras. Untuk sesaat, hanya teriakan Sado Kuiksan yang terdengar. Desis. Melihat pemandangan yang terjadi di depan mata mereka, semua orang yang hadir terkejut. Ini, Lin Zhan, seberapa kuat dia. Bayangan pasir hisap. Ini adalah bayangan, pasir hisap. Seberapa mengerikankah kekuatannya. Bahkan jika itu Teng Li, menghadapi Sado Kuiksan, tidak akan seperti ini, kan? Bahkan pertarungannya pun tampak sangat sulit, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun, saat ini, Lin Zhan membuat Sado Kuiksan tidak dapat membalas. Pasir hisap bayangan ini sedang ditindas. Lin Zhan sebenarnya menakutkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tiga Raja. Dalam sekejap, sebuah pemikiran terlintas di benak Wang Chen, Bai Xiaofeng, Zhu Tianyu, Wu Gan, dan yang lainnya. Tiga Raja. Benar sekali, Tiga Raja. Pada saat ini, bahkan jika Lin Zhan tidak memiliki kekuatan Tiga Raja, dia pasti bisa dianggap sebagai orang nomor satu di bawah Tiga Raja. Terlebih lagi, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, seberapa kuat dia? Mungkinkah benua langit yang mendalam akan memiliki Raja lain? Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Jika ini masalahnya, struktur benua langit yang mendalam akan benar-benar mengalami perubahan besar. Keluarga Wang, Keluarga Besar Ketujuh. Dengan garis keturunan Wang Chen yang sebenarnya, ditambah dengan kekuatan Wang Chen, Lin Zhan, dan lainnya saat ini, mungkin mereka benar-benar bisa menjadi keluarga yang hebat. Setidaknya, tidak menjadi masalah untuk menggantikan keluarga Teng dan keluarga Zhan. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Melihat Lin Zhan, yang dengan kejam menyiksa Sado Kuiksan di kejauhan, wajah mereka bahkan lebih terkejut. Lin Zhan, kekuatan Tuhan yang paling misterius, akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa. Namun, keagungan ini membuat semua orang lengah. Namun, di bawah keterkejutan seperti itu, semua orang tidak bisa menahan nafas panjang. Kemenangan. Benar, mereka melihat kemenangan. Kematian masih jauh, dan kemenangan sudah di depan mata. Dengan kekuatan satu orang, Lin Zhan membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya, yang tadinya berada dalam ketegangan, menjadi rileks dalam sekejap. Berengsek. Di sisi lain, wajah Sitian Xiong dan yang lainnya pucat. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Zhan benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat ini, hal itu membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun keinginan untuk menolak. Sado Kuiksan jelas merupakan yang terkuat di antara mereka. Namun, hari ini, orang terkuat ini benar-benar tertindas di depan Lin Zhan. Dia tidak bisa menolak sama sekali. bagaimana mereka masih bisa menolak. Memikirkan hal ini, wajah mereka memucat. Boom! Akhirnya, serangkaian suara gemuruh terdengar. Gemuruh ini sangat mengejutkan hati semua orang. Seolah-olah itu menyentuh tali sitar di hati mereka. Setelah gemuruh ini, Sado Kuiksan tertanam kuat di tanah. Seluruh tubuhnya tertanam dalam. Kali ini, lebih ganas dari sebelumnya. Pada saat ini, Lin Zhan tidak terus menyerang. Dia berdiri di depan Sado Kuiksan, yang tertanam di tanah, dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia membungkuh dan menarik orang ini ke atas. Kemudian, dengan satu tangan, dia menggendong pria ini seolah-olah sedang menggendong seekor ayam kecil, dan perlahan berjalan di depan Wang Chen. Bang! Sesampainya di depan Wang Chen, Lin Zhan mengayunkan tangannya dan melemparkan orang ini ke depan Wang Chen. Hei hei nak, bagaimana kabarnya? Apakah kamu puas? Jika tidak, lanjutkan. Lin Zhan memandang Wang Chen dan bertanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Kata-katanya terdengar begitu bersahaja, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Terkesiap. Kata-kata ini benar-benar menggemparkan, mengejutkan semua orang yang hadir saat ini. Ini adalah kekuatan mutlak, ini adalah penyalahgunaan mutlak. Seberapa sombongkah kata-kata ini, seberapa mendominasikah kata-kata ini. Tidak cukup untuk melanjutkan. Menghadapi Lin Zhan seperti ini, apalagi yang bisa mereka lakukan. Bahkan Wang Chen, saat dia mendengar kata-kata ini, sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Kata-kata Lin Zhan membuat Wang Chen ingin menangis dan tertawa. Melihat shadow kuiksan tergeletak di depannya, berlumuran darah dan penuh luka, ekspresi Wang Chen menjadi lebih rumit. Orang inilah yang dia tidak bisa menahan satu pukulan pun di depannya. Dan dia tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Lin Zhan. Aku masih terlalu lemah. Kekuatan. Pada saat ini, Wang Chen sangat haus akan kekuasaan. Dia tahu bahwa jalan masih panjang sebelum dia bisa mencapai puncak. Pada saat yang sama, Wang Chen menghela nafas saat dia melihat shadow kuiksan, yang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kekuatan pertarungan shadow kuiksan sebanding dengan jenderal iblis pertama. Saat ini, dia hanya biasa-biasa saja. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Cukup. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menghela nafas. Pada langkah ini, apa yang masih belum cukup? 1445. Cukup. Menghadapi pertanyaan Lin Zhan, Wang Chen tersenyum pahit dan menghela nafas. Melihat shadow kuiksan saat ini, melihat penampilannya yang babak belur dan kelelahan, hati Wang Chen sangat rumit. Saat ini, shadow kuiksan bisa dianggap berada di ambang kematian, bukan? Dia benar-benar ditindas oleh Lin Zhan, tanpa kekuatan untuk melawan, dan tanpa kekuatan untuk melawan, dia benar-benar tertindas. Namun, Wang Chen tidak benar-benar berniat membiarkan Lin Zhan membunuh shadow kuiksan. Setidaknya, saat ini, Wang Chen tidak ingin shadow kuiksan mati. Jika shadow kuiksan mati hari ini, itu pasti akan menjadi simpul besar di hati Wang Chen. Simpul dalam hatinya kemungkinan besar akan menghalangi Wang Chen untuk menembus batas dan melangkah ke tingkat tertinggi. Hanya jika Wang Chen secara pribadi menyelesaikan dendam ini, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Ini juga alasan mengapa Lin Zhan tidak langsung membunuh shadow kuiksan dan melemparkannya ke Wang Chen. Karena, tentu saja, dia juga mengetahui hal ini. Terlebih lagi, shadow kuiksan tidak buruk bagi Wang Chen. Setidaknya, sebelumnya, dia telah memberi Wang Chen dua kesempatan untuk membiarkan Wang Chen pergi, paling tidak, syarat yang dia tawarkan sangat menggiurkan. Karena shadow kuiksan tidak berniat membunuh Wang Chen, lalu mengapa Wang Chen harus begitu kejam. Dan dengan bantuan Lin Zhan, dia percaya bahwa suatu hari, dia pasti akan mengalahkan shadow kuiksan dengan tangannya sendiri. Hei hei, anak itu, bagaimana kita harus menghadapinya? Jepit dia sampai mati. Melihat ekspresi rumit Wang Chen, Lin Zhan tersenyum sedikit dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Jepit dia sampai mati. Dari mulutnya, dua kata ini, hanya dua kata, diucapkan dengan sangat mudah. Namun, kedua kata ini, pada saat ini, terdengar begitu mendominasi di telinga Wang Chen dan yang lainnya. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen tersenyum pahit. Membiarkan mereka pergi adalah keputusan akhir Wang Chen. Terutama si Tian Xiong, Wang Chen berharap dia akan kembali dan membantu Flaming Moon. Lagipula, Flaming Moon pasti berada dalam situasi yang buruk sekarang, bukan? Dia sangat membutuhkan bantuan. Adapun bayangan pasir isap. Meskipun dia mungkin menjadi musuh Flaming Moon. Namun, Wang Chen tidak berencana membunuhnya di sini. Bahkan jika dia harus membunuhnya, Wang Chen akan melakukannya sendiri. Hei hei. Mendengar kata-kata Wang Chen, bibir Lin San membentuk senyuman. Seperti yang diharapkan. Pada akhirnya, Wang Chen tetap membuat pilihan ini. Ini membuat Lin San bersyukur. Ini juga mengapa Lin San paling mengagumi Wang Chen. Dia jelas tentang rasa terima kasih dan dendam, dan dia tidak pernah membiarkan orang lain melakukannya. Saat ini, mendengar kata-kata Wang Chen, Bai Xiao Feng, Zhu Tianyu, dan yang lainnya tersenyum pahit. Wang Chen masih membuat keputusan ini. Keputusan ini juga sesuai harapan mereka. Sebelumnya, Wang Chen tidak memilih untuk pergi, yang menunjukkan kepada mereka orang seperti apa Wang Chen itu. Bagaimana orang seperti itu bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Sadokuik San dan yang lainnya sekarang? Memikirkan hal ini, mereka diam-diam menghela nafas. Mungkin tidak akan lama lagi mereka akan bertemu Sadokuik San dan yang lainnya lagi, bukan? Namun, saat itu, pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Ini adalah musuh yang sangat besar. Sekarang, apakah ini bisa dianggap membiarkan harimau kembali ke gunung? Adapun Sadokuik San, pada saat ini, dia menarik nafas dalam-dalam, menahan luka di tubuhnya, dan menatap Wang Chen dengan ekspresi yang rumit. Dia memilih untuk membiarkannya pergi. Hal ini membuat Sadokuik San tersenyum pahit. He he, baiklah, bajingan kecil, pergilah dari pandanganku. Sepuluh detik? Hilang dari pandanganku dalam sepuluh detik, kalau tidak. He he, aku tidak keberatan menghancurkan kalian semua. Pada saat ini, Lin Zhan melihat ke arah jenderal iblis lain yang hadir, dan dengan pelan mendengus, kembalilah dan beritahu orang-orang tua di keluargamu, jangan main-main. Siapapun yang memanfaatkan kesempatan ini untuk main-main, he he, saya pribadi akan datang dan menghancurkan mereka. Lin Zhan memandang Sitian Siong dan yang lainnya dan berkata, Desis. Kata-katanya menyebabkan Sitian Siong dan yang lainnya menghirup udara dingin sekali lagi. Lin Zhan ini, dia berkata, dia ingin datang dan menghancurkan orang yang lebih tua sampai mati. Sadokuik San dan Sitian Siong, tentu saja, tahu siapa orang tua yang dibicarakan Lin Zhan itu. Bukankah itu mengacu pada orang yang lebih tua? Nada suara Lin Zhan ini sangat besar. Kata-katanya sebenarnya sangat mendominasi. Adapun kesempatan ini. Memikirkan hal ini, Sadokuik San dan Sitian Siong saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu penting. Mungkinkah Lin Zhan mengetahuinya? Kita harus tahu bahwa bahkan di benua bulan merah, hanya ada lima penguasa iblis yang mengetahui hal ini. Faktanya, mereka bahkan tidak mengetahuinya dengan jelas. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan Lin Zhan ini sedang membicarakan masalah itu sekarang. Terima kasih senior karena tidak membunuh kami. Meskipun dia tidak puas dan terkejut dengan kata-kata sombong Lin Zhan, pada saat ini, Sitian Siong masih menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, dia melihat bunga suci yang mekar di sana dengan ekspresi yang rumit, memandang Wang Chen dan yang lainnya, lalu melambaikan tangannya, ayo pergi. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, dia dengan cepat mundur dari altar suci bersama jenderal iblis wanita yang mempesona. Sebelum pergi, Sitian Siong melihat bunga suci di kejauhan dan menghela nafas. Sekarang, hal ini tidak lagi ditakdirkan untuknya. Hal ini membuat hatinya penuh emosi. Wang Chen, kamu dan aku akan bertarung di lain hari, pertarungan sampai mati. Adapun Sado Kuik San, dia telah disiksa oleh Lin San sebelumnya. Dia memanjat dengan susah payah, lalu menatap Wang Chen, menarik nafas dalam-dalam, dan mendengus, lain kali, saya tidak akan menahan diri. Siapa yang hidup dan siapa yang mati, terserah langit. Kata Sado Kuik San sambil menatap Wang Chen dengan tatapan membara. Tentu. Jawab Wang Chen, tidak mau kalah. Hahaha, bagus. Jika kamu tidak membunuhku kali ini, aku, Sado Kuik San, akan membalas budimu. Aku akan membalas budi ini pada Raja Bulan. Dan merah. Kemudian, Sado Kuik San menatap Wang Chen dalam-dalam dan melanjutkan, jangan khawatir. Pergi. Saat suaranya turun, Sado Kuik San memandang Julie di kejauhan, yang berada dalam kondisi agak menyesal. Begitu dia selesai berbicara, dia berlari keluar dari altar suci dengan kekuatan besar. Dia tidak berani menentang kata-kata Lin San. Sebelumnya, ketika dia telah dihancurkan sepenuhnya oleh Lin San, Sado Kuik San telah sepenuhnya memahami kekuatan Lin San. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Dia hanya bisa pergi. Bahkan jika dia menyerah pada bunga suci, tidak ada jalan lain. Astaga. Dalam sekejap mata, Si Tian Siong, Sado Kuik San, dan yang lainnya telah meninggalkan altar suci. Hanya Wang Chen dan yang lainnya yang tersisa di altar suci. Pada saat ini, hujan spiritual telah berhenti, dan di kejauhan, di altar tengah, bunga suci telah mekar. Cahaya ilahi berkedip-kedip, dan aromanya menyebar ribuan mil. Bunga suci bermekaran, dan semuanya meredup. Saat bunga suci bermekaran, segala sesuatu di sekitarnya tampak redup dalam sekejap, tampak tak berwarna di depan bunga suci. He he, bunga suci. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Lin San pun melengkung membentuk senyuman. Dia memandang Bai Xiao Feng dan orang lain di depannya, yang juga menatap kosong. Bagaimana, apakah Anda ingin bersaing dengan saya? Lin San bertanya dengan acuh tak acuh. Desis. Kata-katanya menyebabkan Bai Xiao Feng dan yang lainnya menghirup udara dingin. Bersaing dengan Lin San, lelucon macam apa itu, bagaimana mungkin? Mereka hanya akan melakukan itu jika mereka bosan hidup. Bahkan jika Lin San tidak muncul, bunga suci tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu pasti diperoleh oleh Sado Kuik San dan yang lainnya. Sekarang setelah diperoleh oleh Lin San, hasilnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang bersaing denganku. Maka bunga suci ini milikku. Melihat tidak ada yang menjawab, Lin San tersenyum. Saat berikutnya, sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan altar suci. Dia memetik rumput suci, lalu memasukkan bunga suci ke dalam kotak diok di ruang penyimpanannya. He he, keluarga Bai, keluarga Zhu, keluarga Ryu, keluarga Kura Kura Hitam. Jangan khawatir, saya bukan orang yang serakah. Kalian berempat, dalam sebulan, mencari Wang Chen dan meminta ramuan yang dimurnikan dari bunga suci. Satu untuk Anda masing-masing. Setelah menerima bunga suci, suasana hati Lin San sedang baik. Dia memandang mereka berempat dan merenung sejenak sebelum berbicara. Dia secara alami akan mengambil bunga suci kembali untuk memurnikan ramuan. Jika dia tidak salah, bunga suci seharusnya mampu memurnikan sejumlah ramuan yang layak. Menghancurkan empat dari mereka sekaligus adalah masalah besar. Desis. Benar saja, ketika mereka berempat mendengar kata-kata Lin San, mata mereka berbinar. Saat berikutnya, sedikit keheranan muncul di wajah mereka. Empat ramuan, itu bukanlah angka yang kecil. Efek yang dihasilkan keempat ramuan ini tidak terbayangkan. Terima kasih, Senior. Mendengar hal ini, mereka semua menarik nafas dalam-dalam dan berterima kasih kepada Lin San. Lin San bisa saja mengambil semua ramuan itu untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatannya, siapa yang bisa menandinginya? Namun, fakta bahwa dia mengeluarkan ramuan ini merupakan suatu bantuan yang sangat besar. Bahkan tiga raja pun berharap mendapatkan ramuan seperti itu, bukan? Dan sekarang, mereka telah mendapatkannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah peluang besar. Dalam sekejap, penyesalan di hati mereka lenyap. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Di masa depan, jika Senior memiliki kebutuhan, kami pasti akan melewati api dan air. Lalu, mereka berempat bersumpah dengan sungguh-sungguh. Satu obat mujarab, satu bantuan. Mereka mendapat penghasilan besar. He he, baiklah, tujuh hari kota surga akan segera ditutup. Ayo pergi secepat mungkin. Melihat penampilan beberapa dari mereka, Lin San menunjukkan senyuman puas. Inilah hasil yang dia inginkan. Itu hanya beberapa ramuan. Lin San tidak segan berpisah dengan mereka. Satu bunga suci dapat memurnikan lebih dari empat ramuan. Jika tekniknya benar, tidak akan menjadi masalah untuk menyempurnakan 36 ramuan. Oleh karena itu, ini hanyalah bantuan kecil. Namun, ini cukup untuk mengikat keluarga Ryu, keluarga Zhu, keluarga Bai, dan keluarga Kura-Kura Hitam. Ini jelas merupakan kesepakatan yang bagus. Nak, ayo pergi. Mendengar hal ini, Lin San menarik Wang Chen, yang masih linglung, dan berkata sambil tersenyum. Kelompok itu dengan cepat keluar dari altar suci. Perjalanan mereka ke kota surga telah berakhir pada saat ini. 1446. Gemuruh. Guntur dan kilat menutupi langit, dan awan gelap menutupi langit. Pada saat ini, di Deat Valley, api penyucian tingkat ke-6, awan gelap menutupi langit. Pada saat ini, ada ahli dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Saat sambaran petir besar melintas di langit, semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Ada sedikit antisipasi di wajah mereka, dan sedikit keseriusan. Kota surga telah dibuka selama tujuh hari, dan sekarang akan ditutup kembali. Dan kali ini, di antara mereka yang memasuki kota surga, berapa banyak dari mereka yang bisa kembali. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi sangat cemas saat mereka menunggu. Setiap perjalanan ke kota surga akan mengakibatkan kerugian besar bagi api penyucian. Pada saat yang paling serius, tidak ada yang kembali dengan selamat. Tapi kali ini, gemuruh. Sementara semua orang menantikannya, sambaran petir besar lainnya melintas di langit. Sesaat kemudian, awan gelap bergulung, dan momentumnya luar biasa. Gemuruh. Pada saat ini, akhirnya terjadi getaran di ngarai di depan. Sesaat kemudian, momentum menakjubkan melonjak ke langit. Itu datang. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir berseru dalam hati. Ya, itu akan datang. Pada saat ini, kota surga akan segera terbuka, dan orang-orang yang kembali akan segera muncul. Gemuruh. Bumi bergetar. Di tengah guncangan, sebuah platform besar secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Astaga. Kemudian, beberapa sosok melintas. Sesaat kemudian, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan orang banyak. Bai Xiao Feng. Wu Qian. Zhu Tianyu. Liu Zizeng. Wang Chen. Jubah Hijau Leluhur Tua. Sui Wu Yu. Lin San. Dalam sekejap mata, sosok muncul di hadapan semua orang. Saat ini, total ada 12 sosok di depan semua orang. Hai. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir berseru kaget dan menghirup udara dingin. 12 orang. Kali ini, total ada 12 orang yang kembali. 18 orang memasuki kota surga, dan 12 orang kembali. Sepertiga dari mereka hilang, meski kerugiannya tampak mengerikan. Namun, bagaimana orang awam bisa mengetahui bahwa ini sudah dianggap sebagai hasil yang sangat baik. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Melihat semua orang telah kembali, ledakan tawa terdengar. Saat ini, orang yang tertawa adalah Sui Tian Xiong. Hari ini, ketiga raja juga hadir. Tentu saja mereka sangat gembira atas peristiwa besar ini. Meskipun semua orang yang hadir sepertinya berada dalam keadaan yang menyedihkan, setidaknya mereka telah kembali, bukan. Untuk sesaat, setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Mereka yang melihat anggota klan mereka kembali sangat gembira. Mereka yang melihat anggota klan mereka tidak kembali memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Ini berarti mereka telah kehilangan pembangkit tenaga listrik lainnya. Kekuatannya telah diuji secara besar-besaran. Hah. Di tengah kerumunan, wajah Teng Li muram saat dia dengan dingin menatap Wang Chen. Wang Chen. Pada saat ini, mata Teng Li bersinar dengan niat membunuh. Tentu saja Teng Li tahu apa yang terjadi di kota surga. Teng Biao dikalahkan di kota surga dan hampir terbunuh. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan jimat emas untuk melarikan diri kembali ke benua Tian Suan. Sekarang, dia harus menyembunyikan identitasnya agar tidak ditemukan oleh Gunung Sainte. Semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Hal ini membuat keluarga Teng mengertakkan gigi pada Wang Chen. Jika Wang Chen meninggal di kota surga, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, Wang Chen telah kembali dari kota surga. Bagaimana Teng Li bisa merasa senang dengan hal ini? Wang Chen tidak bisa dibiarkan hidup. Dalam hatinya, pikiran Teng Li mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia harus membunuh Wang Chen terkutuk ini. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Teng Li dipenuhi dengan niat membunuh. Jika bukan karena ketiga raja itu ada di sini, dia pasti sudah mengambil tindakan. Wang Chen, tentu saja, merasakan niat membunuh Teng Li yang tersembunyi. Merasakan hal ini, dia menoleh untuk melihat Teng Li dan menunjukkan senyuman dingin. Teng Li, Wang Chen percaya bahwa dendam di antara mereka akan segera berakhir. Hahaha, nak, lumayan, kamu tidak mengecewakanku. Saat Wang Chen tertawa dingin, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Wang Chen. Dia memandang Wang Chen yang malu dan tersenyum. Bukankah orang ini adalah King Tian Chou? Salah satu dari tiga raja, King Tian Chou, juga ada di sini hari ini. Jelas sekali, kali ini, dia tidak berniat menyembunyikannya dari Wang Chen. Dia langsung muncul di depan Wang Chen. Bagi King Tian Chou, setelah kota surga adalah waktu terbaik untuk memberi tahu Wang Chen identitasnya. Tidak perlu menyembunyikannya lagi, bukan. Wang Chen akan mengetahuinya cepat atau lambat. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memberi tahu dia. Di saat yang sama, King Tian Chou tentu saja punya alasannya sendiri melakukan hal ini. Senior. Melihat King Tian Chou, Wang Chen, yang masih belum mengetahui identitas King Tian Chou, mengungkapkan senyuman. Senior, dia benar-benar muncul hari ini. Sejak dia meninggalkan tempat itu, sudah lama sekali dia tidak melihatnya terakhir kali. Desis. Pada saat ini, melihat King Tian Chou muncul di depan Wang Chen dan terlihat begitu akrab dengan Wang Chen, ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka semua menghirup udara dingin. King Tian Chou. Setan tua King. Dia dan Wang Chen. Seperti yang diharapkan, ada seorang ahli yang sangat kuat berdiri di belakang Wang Chen. Itu tidak lain adalah King Tian Chou. Dalam sekejap, cara semua orang memandang Wang Chen berubah. Cara mereka memandang King Tian Chou bahkan lebih aneh lagi. Siapa yang tidak mengetahui hubungan antara Wang Chen dan keluarga Teng? Dia dan keluarga Teng adalah eksistensi yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Siapa sangka Wang Chen bisa menghindari kejaran keluarga Teng di kota surga? Bagaimana dia melakukannya? Terlebih lagi, keluarga Teng masih merupakan kekuatan di bawah komando King Tian Chou. Dan sekarang, hubungan antara King Tian Chou dan Wang Chen. Lalu keluarga Teng. Semua orang tahu bahwa keluarga Teng ingin melepaskan diri dari kendali King Tian Chou. Apakah King Tian Chou memperjelas pendiriannya dengan memperlakukan Wang Chen seperti ini? Apakah dia menyerah pada keluarga Teng dan mendukung Wang Chen? Atau apakah dia membuat pernyataan bahwa dia ingin berurusan dengan keluarga Teng, dimulai dengan Wang Chen? Jika itu masalahnya. Tanpa sadar, semua orang menoleh untuk melihat Teng Li yang berada di antara kerumunan. Merasakan tatapan semua orang, ekspresi Teng Li menjadi lebih ganas. Jejak kebencian muncul di matanya. King Tian Chou. Benar saja, itu adalah King Tian Chou. Bajingan ini, beraninya dia. Namun, meski dia sangat marah, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak berani menunjukkannya secara terbuka. Dia hanya bisa mengertakan gigi. Salam, Patriar King. Pada saat itu, Bai Xiao Feng dan yang lainnya di samping Wang Chen tersentak kaget dan buru-buru membungkuk pada King Tian Chou. King Tian Chou. Ini adalah iblis yang terkenal. Siapa yang berani ceroboh? Wang Chen sepertinya berhubungan baik dengan King Tian Chou. Memikirkan hal ini, hati mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Lin Zhan, King Tian Chou. Keberuntungan anjing macam apa yang dimiliki Wang Chen? Dua kultifator super kuat. Mereka pastinya adalah kultifator yang sangat kuat. Sekarang Wang Chen mendapat bantuan dari keduanya. Siapa yang berani menyentuhnya? Status Wang Chen meroket dalam sekejap. Patriar King. Kamu, kamu, senior, kamu. Baru setelah dia mendengar salam Bai Xiao Feng dan yang lainnya dan melihat reaksi mereka, Wang Chen terkejut. Matanya membelalak saat dia menatap King Tian Chou dengan bingung, dan dia menarik napas tajam pada saat berikutnya. Patriar King. Jika Wang Chen mengingatnya dengan benar, hanya ada tiga orang di api penyucian tingkat enam yang bisa disebut Patriar. Patriar Sui, Patriar Sui Tian Xiong. Patriar Bai, Bai Ye Ming. Patriar King, King Tian Chou. Ketiganya adalah tiga raja api penyucian tingkat enam. Tiga raja. Mereka mewakili eksistensi yang paling kuat. Dan senior yang berdiri di hadapannya ini adalah salah satu dari tiga raja, King Tian Chou. Patriar King Tian Chou. Wang Chen terkejut. King Tian Chou dikenal sebagai kultifator yang paling menakutkan. Dia temperamental dan telah membunuh banyak orang. Jadi dia adalah King Tian Chou. Bagaimana ekspresi Wang Chen tidak berubah? Dia tidak pernah membayangkan bahwa senior yang bersamanya selama hampir satu tahun adalah King Tian Chou yang menakutkan. King Tian Chou, salah satu dari tiga raja. Sebelum memasuki kota surga, Wang Chen telah memikirkan identitas senior yang tidak biasa ini. Namun, Wang Chen hanya memikirkan salah satu dari empat nenek moyang tanah suci. Dia bahkan memikirkan tiga raja, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa senior ini adalah King Tian Chou. Bukankah berita ini terlalu mengejutkan? Hahaha, nak, benar juga, aku adalah iblis tua king yang dibicarakan orang-orang ini. Apakah kamu takut? Melihat reaksi Wang Chen, King Tian Chou tertawa dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya terdengar biasa saja, tapi itu membuat semua orang di sekitarnya merasakan tekanan yang sangat besar. Apa yang ingin disampaikan King Tian Chou melalui kata-katanya? Takut, Anda pasti bercanda, senior. Saya hanya terkejut. Mengapa aku, Wang Chen, harus takut padamu? Jika bukan karena kamu, aku, Wang Chen, pasti sudah lama mati. Kenapa aku harus takut padamu, senior? Mendengar kata-kata King Tian Chou, Wang Chen terkejut sesaat sebelum dia tersenyum. Hahaha, bagus, sangat bagus, Anda memang seseorang yang saya sukai. Hahaha. King Tian Chou terdiam mendengar kata-kata Wang Chen, lalu tertawa. Wang Chen tidak mengecewakannya. Orang awam akan gemetar ketakutan hanya dengan menyebut namanya. Bahkan sekarang, bukankah bawahan King Tian Chou gemetar ketakutan di hadapannya? Mata King Tian Chou berbinar saat melihat Wang Chen. Dia tidak kecewa. Memikirkan hal ini, dia menepuk bahu Wang Chen dan kemudian berbalik untuk melihat Ling San. Senyuman tersungging di sudut mulutnya. Aku tahu, begitu kamu masuk, orang-orang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. King Tian Chou menghela nafas sambil menatap Ling San. Yang lain sangat khawatir tentang berapa banyak orang yang akan kembali dan apa yang akan mereka peroleh. Tapi King Tian Chou dan Suetian Xiong tidak peduli sama sekali. Faktanya, mereka sangat percaya diri. Karena Ling San. Oleh karena itu, King Tian Chou tersenyum sambil menatap Ling San. Kata-katanya sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Kata-kata ini benar-benar menggemparkan. King Tian Chou. Hei, dia sedang berbicara dengan juara dewa biasa seperti itu. Bukankah orang ini adalah Ling San? Ling San yang misterius. Apa yang istimewa dari dirinya sehingga King Tian Chou memperlakukannya dengan sangat berbeda? 1447. Pada saat ini, Ling San sepertinya telah menjadi fokus perhatian. Pria paling rendah hati dan misterius kini menjadi fokus perhatian semua orang. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Kekuatan macam apa yang dimiliki Ling San ini? Bagaimana dia bisa membuat King Tian Chou berbicara dengannya seperti ini? Atau hanya karena hubungannya dengan Wang Chen tidak biasa? Pada saat ini, pikiran semua orang dipenuhi keraguan. Mereka hanya sekelompok badut. Menghadapi ekspresi aneh semua orang, Ling San tampak bangga. Dia mendengus acuh tak acuh. Desis. Kata-katanya sekali lagi menggemparkan dunia, memicu gelombang yang tak ada habisnya. Badut. Ling San ini sebenarnya menggambarkan Jenderal Iblis dari Benua Bulan Merah sebagai badut. Apakah ini menantang surga? Harus diketahui bahwa semua pakar perkasa Tuhan yang hadir pernah ke kota surga sebelumnya. Mereka tahu betul betapa kuatnya Jenderal Iblis dari Benua Bulan Merah. Dapat dikatakan bahwa Jenderal Iblis dari Benua Bulan Merah bukanlah badut. Dalam hal kekuatan tempur murni, para Jenderal Iblis ini selalu diuntungkan. Hanya karena kecerdasan manusia dan domain yang kuat maka situasinya berubah. Meski begitu, siapa yang berani meremehkan kekuatan para Jenderal Iblis? Terutama para Jenderal Iblis yang bisa memasuki kota surga, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Harus diketahui bahwa setiap kali mereka pergi ke kota surga, dapat dikatakan bahwa Benua Langit yang mendalam telah sangat menderita. Dapat dikatakan bahwa Benua Langit yang mendalam selalu dirugikan. Terutama dalam beberapa perjalanan ke kota surga ini. Umur para Jenderal Iblis tidak ada habisnya. Ini membuat kekuatan mereka semakin kuat. Dapat dikatakan bahwa dalam perjalanan ke kota surga saat ini, Benua Bulan Merah memiliki keunggulan absolut. Tapi sekarang, Lin Zan ini benar-benar mengatakan bahwa Jenderal Iblis adalah badut. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada para Jenderal Iblis itu. Bagaimana mungkin ada orang yang tetap tenang? Memikirkan hal ini, untuk sesaat, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Apakah Lin Zan ini gila? Mungkin, saat ini, hanya Bai Xiao Feng, Zhu Tianyu, Wu Gan, dan yang lainnya yang tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan Lin Zan. Pada saat ini, mereka memandang Lin Zan dengan ekspresi rumit. Seberapa kuatkah orang ini? Bahkan sekarang, mereka tidak tahu tingkat kekuatan sebenarnya yang telah dicapai Lin Zan. Seorang badut, hahaha, bagus, bagus sekali. King Tian Chou terdiam mendengar kata-kata Lin Zan, lalu tertawa. Baiklah, kata yang bagus. Inilah yang dia pikirkan saat ini. Dia menyukai nada ini, dia lebih menyukai dominasi seperti ini. Ramuan suci ada di sini. Mengabaikan kata-kata King Tian Chou, Lin Zan mengeluarkan sebatang rumput suci. Hai. Pada saat ini, ketika mereka melihat rumput suci, rumput suci hijau subur yang memancarkan kekuatan hidup tak terbatas, mata semua orang berbinar, dan sedikit keterkejutan dan keserakahan melintas di mata mereka. Rumput suci, harta macam apa ini? Sudah berapa tahun, berapa kali rumput suci tidak muncul di api penyucian ini? Dalam beberapa perjalanan terakhir ke kota surga, ramuan suci diperoleh oleh benua bulan merah, atau ramuan suci tidak diperoleh oleh siapapun. Tapi sekarang, Lin Zan mengeluarkan rumput suci. Ini menumbangkan imajinasi semua orang. Bagaimana Lin Zan, kekuatan Tuhan yang tidak diketahui ini, mendapatkan rumput suci? Rumput suci ini. Mata Suetian Siong menyipit saat melihat rumput suci, ekspresi terkejut di wajahnya. Rumput suci yang sedang mekar. Saat berikutnya, Suetian Siong berseru. Bunga suci. Rumput suci ini memiliki bunga suci. Kali ini, bahkan King Tian Chou tidak bisa tetap tenang. Bunga suci. Di kejauhan, Baye Ye Ming, yang selama ini diam, mau tidak mau bergegas maju. Setelah melihat rumput suci, matanya membelalak. Bunga suci. Bunga suci telah muncul kali ini. Tatapan mereka bertiga tertuju pada Lin Zan. Tatapan mereka sepertinya dipenuhi dengan keterkejutan dan antisipasi yang tak ada habisnya. Bunga suci. Bagaikan batu yang menimbulkan ribuan riak, kata-kata ini menyebabkan semua ahli kekuatan Tuhan kehilangan ketenangannya. Rumput suci sepuluh tahun, bunga suci seratus tahun, dan bahkan bunga suci seribu tahun. Rumput suci sudah sangat berharga. Betapa berharganya bunga suci, yang jauh lebih berharga daripada rumput suci. Kali ini, bunga suci muncul. Mungkinkah Lin Zan juga mendapatkannya? Hanya dalam sepersekian detik, mata semua orang menyala karena gairah. Benar, sedang mekar, bunga suci bersamaku. Lin Zan berkata dengan dingin di hadapan tatapan berapi-api semua orang. Lalu, dia melirik ke arah kerumunan. Jika ada yang menginginkan bunga suci, he he, kamu bisa datang dan mengambilnya. Lin Zan mendengus dingin pada mereka. Sebab, saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan keserakahan dan nafsu di mata yang menatapnya. Jika bukan karena ketiga raja, dia yakin saat ini, beberapa orang pasti sudah bergerak, bukan? Misalnya, Teng Li. Saat dia melihat Lin Zan mengeluarkan ramuan suci, kilatan keserakahan melintas di matanya. Itu dingin dan mematikan. Terlebih lagi, Teng Li dan Wang Chen saling membenci, jadi dia mau tidak mau ingin bergerak, bukan? Faktanya, itulah yang terjadi. Saat ini, ekspresi Teng Li suram dan rumit. Siapa Lin Zan ini? Dia adalah guru Wang Chen, nenek moyang keluarga Wang. Jika dia memperoleh rumput suci, bukankah itu berarti Wang Chen memperoleh rumput suci? Jika dia memperoleh bunga suci, itu berarti Wang Chen memperoleh bunga suci. Kekuatan Wang Chen tidak bisa dianggap remeh. Sekarang, bahkan Teng Biao tidak bisa membunuh Wang Chen. Dengan kekuatan seperti ini, jika dia dibiarkan tumbuh beberapa tahun lagi, dan jika dia diizinkan mendapatkan rumput suci dan bunga suci, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Bagaimana Teng Li bisa menoleransi hal ini? Pada saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Wang Chen. Sayangnya, sikap King Tian Chou membuatnya sulit bertindak gegabuh. Hal ini membuat Teng Li sangat marah. Bajingan. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi lebih buruk. Terutama kata-kata Lin Zhan. Mereka sangat arogan dan sombong. Teng Li dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah dia selesai berbicara, mata Lin Zhan melihat ke arahnya. Ada sedikit rasa jijik dan provokasi di matanya. Bahkan, bisa dikatakan kata-kata Lin Zhan ditujukan padanya. Bagaimana Teng Li bisa menerima ini? Brengsek. Teng Li sangat tidak mau. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Zhan akan seberuntung itu. Lin Zhan sebenarnya sangat menantang surga. Bagaimana dia bisa mendapatkan rumput suci dan bunga suci? Lihatlah Bai Xiao Feng, Zhu Tianyu, dan yang lainnya. Bukankah mereka memperjuangkannya? Dan bagaimana dengan para jenderal iblis itu? Mustahil. Kekuatan Lin Zhan tidak bisa sekuat itu. Tidak mungkin dia mengalahkan semua orang. Bahkan Lin Fan saat ini tidak dapat melakukan ini. Mungkinkah Lin Zhan lebih kuat darinya? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Memikirkan hal ini, ekspresinya terus berubah. Keberuntungan? Ini pasti keberuntungan. Sial. Mengapa hal itu menguntungkan orang-orang klan Wang? Jejak kegelapan muncul di mata Teng Li saat dia mengertakkan gigi. Benar? Menurutnya? Bukankah ini keberuntungan? Dia tidak percaya Lin Zhan bisa sekuat itu. Pada saat ini, dengan jejak obsesi ini, dia bahkan mengabaikan senyum pahit di wajah King Tianqiu dan Suetian Xiong ketika mereka mendengar kata-kata mendominasi Lin Zhan. Rumput suci memiliki sembilan daun. Enam daun itu milikmu. Tapi bagaimana dengan Lin Zhan? Dia dengan arogan mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir, lalu memandang King Tianqiu, Suetian Xiong, dan Bai Yeming. Agar rumput suci sembilan daun memiliki enam daun, ini sudah merupakan hal yang sangat murah hati. Begitu murah hati sehingga Suetian Xiong dan yang lainnya tercengang. Tapi memikirkan bagaimana Lin Zhan mendapatkan bunga suci yang ribuan kali lebih berharga, mereka tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Dibandingkan dengan bunga suci, apakah rumput suci itu? Tapi Lin Zhan tahu bagaimana bersikap. Bukankah dia langsung mengikat ketiga raja itu? Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani mengambil tindakan gegabuh untuk merebutnya? Ini setara dengan tidak memberikan muka kepada ketiga raja. Perubah tua ini. Memikirkan hal ini, Suetian Xiong menghela nafas. Kekuasaan Tuhan yang lain tersenyum pahit. Lin Zhan sudah melakukan ini. Apakah mereka masih berani melawan? Bukankah itu berarti mencari kematian? Ketika itu terjadi, lupakan kekuatan Lin Zhan. Ketiga raja itu akan mencabik-cabik mereka terlebih dahulu, bukan? Jika kamu membutuhkanku, Bai Ye Ming, di masa depan, aku pasti akan membantu. Bai Ye Ming mengambil dua daun rumput suci, menatap Lin Zhan dalam-dalam, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Lin Zhan ini memberinya perasaan bahwa dia sama sekali tidak sederhana. Terutama kekuatan yang samar-samar terlihat. Ditambah lagi, sikap King Tianqiu dan Suetian Xiong. Terutama King Tianqiu. Siapa dia? Mengapa dia begitu sopan kepada orang biasa? Jika orang lain yang begitu sombong dan mendapatkan keuntungan seperti itu, King Tianqiu tidak akan keberatan memperebutkannya, bukan? Tapi dia tidak melakukannya. Ada masalah besar di sini. Bai Ye Ming menyingkirkan rumput suci dan tidak punya rencana lain. Lin Zhan ini perlu diperhatikan dan diikat. Keluarga Wang saat ini bukanlah keluarga Wang di masa lalu. Wang Chen, Lin Zhan, dan Ling Yu dari benua langit yang mendalam. Orang-orang ini telah memberikan kekuatan mutlak pada keluarga Wang. Keluarga Wang telah naik ke level baru di hati Bai Ye Ming. Apalagi setelah mendapatkan rumput suci dan bunga suci, level berapa yang akan dicapai keluarga Wang? Sulit membayangkan. Samar-samar, keluarga Wang telah benar-benar melangkah ke arus utama, menjadi salah satu eksistensi teratas di benua langit yang mendalam. Hahaha, bagus. Ambillah dua lembar daun ini sebagai hadiah dari anak ini. He he, nak, aku akan datang menemuimu sebulan lagi. Jika saatnya tiba, ikutlah denganku, hahaha. Saat Bai Ye Ming pergi, King Tianqiu mengambil dua daun rumput suci dan memandang Wang Chen sambil tertawa lebar. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berkedip dan menghilang di tempat. Orang tua ini juga akan pergi. Datanglah ke kediaman guaku untuk mengobrol setelah ini selesai. Sue Tianxiong menatap Lin Zhan dalam-dalam dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, ketiga raja meninggalkan tempat itu dengan hasil panen mereka. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga setiap orang memasang ekspresi aneh dan reaksi berbeda. Setelah kepergian tiga ahli tertinggi, ekspresi kerumunan langsung berubah menjadi aneh. 1448. Setelah kepergian ketiga raja tersebut, suasana diaulah menjadi aneh. Mata semua orang sepertinya terfokus pada Lin Zhan. Seberapa menggodakah untuk memiliki bunga suci dan rumput suci? Semua orang tidak bisa menahan keinginan untuk menyerangnya. Merasakan tatapan tidak bersahabat dari orang-orang ini, mata Lin Zhan langsung berubah dingin. Jika perlu, dia tidak keberatan membunuh satu atau dua orang untuk membangun kekuatannya. Ingin merebut bunga suci dan rumput suci darinya. Itu tergantung pada apakah orang-orang ini mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Jika ada kebutuhan di masa depan, aku, Bai Xiao Feng, tidak akan menolak. Dalam suasana yang menyedihkan, Bai Xiao Feng akhirnya membungkuk kepada Lin Zhan. Saat berikutnya, dia menatap semua orang yang hadir dan kemudian dengan dingin mendengus, mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang menjadi musuh keluarga uang akan menjadi musuhku. Sambil mendengus dingin, Bai Xiao Feng menjentikan lengan bajunya dan lari ke kejauhan. Senior, aku juga akan pamit dulu. Jika ada kebutuhan di masa depan, aku, Zhu Tianyu, akan mengorbankan hidupku untukmu. Segera setelah itu, sebelum semua orang sadar kembali, Zhu Tianyu juga berdiri dan berkata. Lalu, dia melirik semua orang yang hadir. Siapapun yang menjadikan keluarga uang musuh berarti menjadikanku musuh, Zhu Tianyu. Ketika suaranya jatuh, dia juga melarikan diri. Aku, Wu Qian, akan melakukan hal yang sama. Dan aku, Liu Zizeng. Kemudian, Wu Qian dan Liu Zizeng berdiri dan menatap semua orang yang hadir sebelum mendengus acuh-ta'acuh. Kemudian, semua orang segera meninggalkan area tersebut. Desis. Kali ini, ketika para ahli ini menyatakan pendirian mereka, semua kekuatan Tuhan yang hadir dengan keras menghirup udara dingin. Ekspresi mereka, pada saat ini, sungguh menakjubkan. Mereka sangat terkejut. Ini. Situasi ini membuat semua orang berada dalam kekacauan. Liu Zizeng, Wu Qian, Zhu Tianyu, Bai Xiao Feng. Orang-orang ini mewakili keluarga Azure Dragon, keluarga Ryu, keluarga Kura-Kura Hitam, keluarga Rose Fins, dan keluarga Macan Putih. Ini adalah empat dari enam keluarga teratas di benua langit yang mendalam saat ini. Bahkan bisa dikatakan mereka adalah empat keluarga teratas di dunia. Apa yang dimaksud dengan para leluhur dari empat keluarga teratas telah menyatakan pendirian mereka pada saat yang sama? Mengapa mereka melakukan itu? Kini, hanya klan Zhan dan klan Tang yang belum menyatakan pendiriannya. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Zhan dan keluarga Tang adalah musuh, mengingat hubungan mereka dengan Wang Chen. Namun, sikap empat klan besar. Artinya, jika keluarga Wang membutuhkannya, mereka tidak akan keberatan bermusuhan dengan keluarga Tang dan Zhan. Tentu saja meski mereka mengatakan bahwa mereka hanya mewakili diri mereka sendiri. Namun, dengan identitas dan statusnya, apakah mereka benar-benar hanya mewakili diri mereka sendiri? Seolah-olah mereka mewakili seluruh keluarga mereka. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuatnya lengah, dan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Untuk sesaat, ekspresi semua orang sangat menarik. Apa yang sebenarnya terjadi di kota surga? Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Segera, semua orang saling memandang. Haha, aku pamit dulu. Dan saya. Aku akan pergi juga. Setelah mereka berempat menyatakan pendiriannya, keluarga Bai, keluarga Zhu, keluarga Wu, keluarga Ryu, dan kekuatan Tuhan beberapa keluarga lainnya juga meninggalkan tempat kejadian. Pikiran mereka juga dipenuhi keraguan, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Namun, mereka tidak bodoh. Bukankah kata-kata kekuatan dewa di dalam klan juga merupakan sebuah pengingat? Ditambah dengan perilaku King Tian Chou, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lin Zhan ini tidak sederhana sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa mempunyai pemikiran lain? Saat orang-orang ini pergi, dalam sekejap, kekuatan Tuhan yang tersisa kurang dari setengahnya. Orang-orang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu harus berkata apa menghadapi kejadian yang tiba-tiba ini. Hanya wajah Teng Li yang menjadi semakin suram dan jelek. Kata-kata keempat orang ini juga ditujukan padanya, Teng Li. Sial, bajingan. Teng Li mengutup dalam hatinya. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Sekarang Wang Chen tidak lagi berada di bawah perlindungan King Tian Chou, dia sekarang berada di bawah perlindungan empat keluarga besar. Ini membuatnya semakin sulit untuk menyentuh Wang Chen. Untuk sesaat, ekspresi Teng Li sangat menarik. Hahaha, nak, ayo kembali ke gunung Yao Wang bersamaku. Di tengah suasana suram, terdengar ledakan tawa. Bukankah Yao Wang, orang yang ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk melakukannya? Melihat situasi saat ini, kaisar narkoba tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan ke arah Wang Chen. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil. Ambil ini dulu. Jelas sekali bahwa luka Wang Chen tidak ringan. Saat ini, Yao Wang mengeluarkan pil penyembuhan. Wang Chen juga meminum ramuan itu tanpa ragu-ragu. Bai Jiang, Tuan, ayo pergi. Wang Chen memandang Bai Jiang dan Lin San. Wang Chen tentu saja punya alasan ingin Lin San pergi ke gunung Yao Wang. Inilah yang dia diskusikan dengan Lin San sebelum mereka pergi. Dengan bunga suci di tangannya, dia secara alami harus memurnikan pilnya. Namun, di seluruh benua Tian Suan, atau bahkan seluruh ruang waktu, adakah orang yang lebih cocok daripada Yao Huang untuk memurnikan pil yang begitu berharga? Wang Chen jelas telah memutuskan untuk meminta bantuan Yao Huang. Hahaha, baiklah, teman Ling, datang ke gunung Yao Wang lebih dari yang saya minta. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yao Huang menatap Lin San dalam-dalam dan tersenyum. Ajakan dan rasa hormat dalam kata-katanya terlihat jelas. Hal ini membuat mereka yang memiliki perasaan rumit semakin iri, cemburu, dan benci. Gunung Yao Wang Ini adalah tempat yang bahkan jarang dimasuki oleh ketiga raja. Mengapa sekarang begitu mudah untuk memasuki gunung Yao Wang? Dengan satu kalimat dari Wang Chen, dia membawa masuk Lin San. Hal ini membuat mereka yang ingin memasuki gunung Yao Wang, namun tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dengan munculnya penguasa ramuan, orang-orang yang tersisa menghilangkan pikiran keserakahan di dalam hati mereka. King Tian Chou mengerti bahwa dia melindungi Wang Chen. Ditambah lagi empat keluarga besar dan Yao Huang. Pasukan Wang Chen tanpa sadar telah berkembang sedemikian rupa. Apalagi saat masih ada Lin San yang belum diketahui kekuatannya. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala orang tergelitik. Apa pemikiran lain yang mereka miliki? Suosh, suosh, suosh. Dalam keadaan seperti itu, suara pecahnya udara bisa terdengar. Dalam sekejap mata, semua pakar kekuatan Tuhan menghilang dari tempat mereka berdiri. Hanya Teng Li yang tersisa berdiri dengan ekspresi muram. Ada juga beberapa orang yang ingin menonton pertunjukan bagus. Bagaimana reaksi Teng Li? Tentu saja, ada juga orang-orang seperti Forevater Green dan Sui Wuyu. Para ahli seperti Tian Qi yang telah kembali dari kota surga. Namun, setelah memberi selamat kepada Lin San, mereka melihat Wang Chen dan Lin San dan pergi dengan ekspresi rumit. Saat ini, tidak peduli seberapa besar kebencian yang dimiliki Teng Li, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya, dia berharap untuk mengeroyok mereka, tapi rencananya gagal sekali lagi. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Wang Chen dan yang lainnya menuju gunung Yao Wang. King Tian Chou Sialan, keempat keluarga besar Sialan itu, Yao Huang Sialan, dan juga Lin San dan Bai Jiang. Ah! Tunggu saja, tunggu saja, aku tidak akan memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah melihat semua orang pergi, Teng Li berteriak dengan panik. Dia tidak bisa menerima ini. Namun, apa yang bisa dia lakukan meski dia tidak mau? Dari segi kekuatan, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Bajingan, Wang Chen, kamu akan menyesali ini, kamu akan menyesalinya. Saat berikutnya, Teng Li mendengus dengan ekspresi muram. Lalu, cahaya dingin muncul di matanya. Tidak, saya harus menemukan kesempatan untuk melenyapkan Wang Chen, saya harus menemukan kesempatan untuk melenyapkan keluarga Wang. Menarik nafas dalam-dalam, teka Teng Li belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku harus membiarkan Teng Biao dan keluarganya memanfaatkan waktu untuk berurusan dengan keluarga Wang. Lalu, Teng Li berpikir sendiri. Sekarang Wang Chen telah pergi ke gunung Yao Wang, dia tidak dapat menyentuh Wang Chen untuk saat ini, terutama ketika Lin Zhan, yang cukup kuat, hadir. Setidaknya, kekuatan Lin Zhan tidak lebih lemah dari miliknya. Ini adalah keputusan Teng Li. Dalam hal ini, dia harus mengalahkan mereka satu persatu. Oleh karena itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah berurusan dengan keluarga Wang. Pertama, dia akan menghancurkan keluarga Wang dan memotong jalan keluar Wang Chen. Lalu, dia akan melihat apa yang bisa dilakukan Wang Chen. Memikirkan hal ini, bibir Teng Li membentuk senyuman dingin. Adapun Wang Chen, hef, kamu tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Jadi bagaimana jika Anda memiliki perlindungan iblis tua King Tian Chou itu? Satu bulan, aku akan membunuhmu dalam satu bulan. Teng Li berpikir dengan dingin. Saat ini, dia punya rencana awal. Dan King Tian Chou, sebentar lagi, aku tidak akan takut padamu lagi. Pada saat yang sama, memikirkan situasinya saat ini, Teng Li tersenyum. Iya, selama dia mengambil langkah itu dan berhasil, lalu bagaimana jika King Tian Chou ada di sana? Dia tidak akan takut lagi. Jika saatnya tiba, keluarga Teng akan menjadi keluarga nomor satu. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Bahkan Gunung Yaowang cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kemudian, Teng Li akhirnya meninggalkan ruang kosong itu dengan hati penuh kengganan. Saya yakin bisa memurnikan 72 pil dengan bunga suci ini. Jika saya beruntung, saya bahkan bisa memurnikan 81 pil. Di dalam Gunung Raja Obat, penguasa obat menelan seteguk air liur ketika dia melihat Ling Shan menempatkan bunga suci di depannya. Matanya bersinar dengan sedikit ketidaksabaran. Bunga suci, apakah ada sesuatu yang lebih berharga dari ini di dunia ini? Bisa tidak. Jika dia bisa meramu bunga suci, penguasa ramuan pasti bisa mati tanpa penyesalan, bukan? Oleh karena itu, hal pertama yang dia katakan setelah kembali ke Gunung Yaowang adalah ini. Terkesiap. Mendengar perkataan Yaowang, Wang Chen dan Lin Shan terkejut. Keduanya saling memandang dengan kaget. Kata-kata Yaowang menimbulkan ribuan riak. Ini jauh lebih baik dari apa yang dibayangkan Wang Chen dan Lin Shan. Melihat bunga suci di hadapannya, mata kaisar narkoba dipenuhi dengan rasa tergila-gila dan antisipasi. Jika dia bisa mengubah bunga suci ini menjadi pil ditungku pilnya sendiri, dia akan bisa mati tanpa penyesalan selama sisa hidupnya sebagai master penggarap pil. Wang Chen dan Lin Shan sama-sama terkejut saat mendengar kata-kata kaisar narkoba. Angka yang disebutkan oleh kaisar narkoba itu terlalu mengejutkan. 72 pil. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menyempurnakan reinkarnasi jiwa baru lahir yang disegel dalam Wang Chen. Namun, Pak Tua Carefri tiba-tiba melompat keluar dan berteriak. Pada saat ini, Pak Tua Carefri jelas-jelas panik. Lelucon yang luar biasa. Bunga suci. Ini adalah bunga suci. Berapa lama dia menunggu hari ini? Kali ini, alasan mengapa dia memberikan saran kepada Wang Chen selama pertempuran adalah agar dia bisa mendapatkan bunga suci. Bukan. Jika dia memiliki bunga suci, mengapa dia harus bersaing dengan Wang Chen untuk mendapatkan tubuh ini? Ini hanyalah tugas tanpa pamri. Dan sekarang, Wang Chen ingin memurnikan bunga suci menjadi pil. Bagaimana mungkin Pak Tua Carefri tidak panik? Mendengar kata-kata Pak Tua Carefri, wajah Wang Chen langsung berubah dingin. Karena bunga suci, dia melupakan orang ini sejenak. Siapa sangka dia akan melompat keluar sendiri? Faktanya, pada saat ini, Wang Chen dapat merasakan jiwanya disegel sekali lagi. Pak Tua Carefri terkutuk ini telah meninggalkan rencana cadangan. Kembali ke kota surga, ketika Wang Chen mengambil langkah bintang 108, dia memanfaatkan tekanan langit dan bumi untuk memaksa orang ini mundur dan melepaskan jiwa Wang Chen sebagai kompromi. Namun, dia tidak menyangka orang ini masih mempunyai rencana cadangan. Sekarang, dia menyegel jiwanya sekali lagi. Huff, mendekati kematian. Merasakan hal ini, wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia mendengus dingin. Orang ini sedang mendekati kematian. Jika dia tidak melakukannya, Wang Chen mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskannya karena membantunya selama pertempuran di kota surga. Dia bahkan tidak keberatan menggunakan barang berharga yang dia kumpulkan di masa lalu untuk membantu orang ini merekonstruksi tubuhnya. Namun, tindakan membenarkan diri Pak Tua Carefri telah membuat Wang Chen benar-benar marah. Ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi suram. Nak, ada apa? Mengapa kekuatan jiwa ilahimu menurun begitu cepat? Perubahan Wang Chen saat ini menarik perhatian Lingzhan, yang sangat waspada. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan aura tak kasat mata Wang Chen berkurang dengan cepat. Lingzhan tidak akan terkejut jika ini terjadi pada King Tian Chou, Suetian Siong, atau yang lainnya. Karena mereka pasti sengaja menahan auranya. Mengingat kekuatan King Tian Chou dan Suetian Siong, kedua ahli top ini memang mampu melakukan hal ini. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Lingzhan. Faktanya, dalam hal kekuatan tempur murni, bahkan Lingzhan pun akan merasa rendah diri. Namun, situasi dengan Wang Chen ini tidak sesederhana sekadar menyembunyikan auranya. Seberapa kuat Wang Chen? Di mata Lingzhan, kekuatan Wang Chen bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan sama sekali. Kekuatan Wang Chen telah menentukan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan auranya di depan Lingzhan. Paling tidak, dia tidak bisa melakukannya sejauh ini. Ditambah dengan perubahan mendadak pada ekspresi Wang Chen, bagaimana mungkin Lingzhan tidak merasakan ada sesuatu yang salah. Hmm, nak, ada yang tidak beres. Energi apa yang ada di tubuhmu itu? Bukan hanya Lingzhan, bahkan penguasa narkoba yang kuat pun dapat merasakan ada sesuatu yang salah dengan Wang Chen. Druk Soverein juga bisa merasakan energi samar yang keluar dari tubuh Wang Chen. Energi ini sangat suram dan kuat. Faktanya, bahkan penguasa ramuan saat ini pun merasa gentar. Apa sebenarnya energi ini? Mengapa hal itu menyebabkan aura Wang Chen menghilang begitu cepat? Mengapa ekspresi bersemangat Wang Chen sebelumnya berubah suram dalam sekejap? Berengsek. Melihat Lingzhan dan Druk Soverein merasakannya, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Orang tua yang riang. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Pak tua yang riang. Siapa? Apa yang sedang terjadi? Druk Soverein mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen dan memandang Wang Chen dengan heran. Apa yang terjadi dengan Pak tua carefree? Mengapa Pak tua yang riang ini tiba-tiba muncul? Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Juga, apa hubungan yang dimiliki Pak tua riang ini dengan Wang Chen? Wajar jika penguasa obat tidak mengetahui tentang Pak tua riang. Pak tua riang ini mungkin sangat terkenal 6.000 tahun yang lalu. Namun, lebih dari 6.000 tahun telah berlalu. Wajar jika orang-orang secara bertahap melupakannya. Hai. Hanya Lingzhan yang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Wang Chen. Jejak keraguan muncul di matanya. Dengan sangat cepat, Lingzhan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia menghirup udara dingin. Pak tua riang, bagaimana ini mungkin? Lingzhan tanpa sadar berteriak kaget. Orang tua yang riang. Keempat kata ini seolah membangkitkan kenangan tertentu di hati Lingzhan. Ini membuatnya kaget dan menggerakkannya. Apa yang sedang terjadi? Druk Soverein semakin penasaran saat melihat perubahan ekspresi Lingzhan. Lingzhan, ini adalah Lingzhan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Lingzhan, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Lingzhan. Namun, ada satu hal yang pasti. Kekuatan Lingzhan ini setidaknya berada pada level yang sama dengannya. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Eksistensi macam apa patua riang ini yang bisa menyebabkan perubahan ekspresi seperti itu? Kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Seketika, penguasa ramuan memutar otaknya dan menggali semua nama yang berhubungan dengan patua riang dalam pikirannya. Hai. Namun, dengan sangat cepat, mata Druk Soverein melebar saat dia menghirup udara dingin. Ini tidak mungkin nyata, bukan? Pada saat ini, cara penguasa narkoba memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat monster. Patua riang. Saat ini, penguasa ramuan memikirkan sebuah kemungkinan. Itu kemungkinan yang paling mungkin. Sebab, dalam ingatannya, hanya nama ini yang bisa mengejutkan orang, bahkan membuatnya gemetar ketakutan. Patua riang, monster tua dari 6.000 tahun yang lalu itu. Druk Soverein tanpa sadar melebarkan matanya dan menatap Wang Chen saat dia bertanya dengan nada tidak yakin. Ini adalah lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi? 6.000 tahun yang lalu. Ini. Penguasa narkoba berada dalam kebingungan. Benar sekali, Druk Soverein akhirnya teringat setelah memutar otak. Dia secara tidak sengaja pernah mendengar nama Patua Carefree. Ini adalah monster tua dari 6.000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa Patua Carefree sangat kuat dan bahkan bisa disebut sebagai salah satu ahli terkuat di dunia. Siapa yang tahu berapa banyak pakar kekuatan Tuhan yang harus bergabung untuk membunuhnya. Apalagi kerugiannya sangat besar. Benar-benar ahli yang super, bagaimana mungkin? Oleh karena itu, inilah alasan mengapa penguasa ramuan begitu bingung saat ini. Apakah ini benar? Ya. Menghadapi ekspresi aneh penguasa narkoba, Wang Chen akhirnya tersenyum pahit dan berkata. Terkesiap. Kali ini, penguasa ramuan sekali lagi menghirup udara dingin. Bukan hanya penguasa narkoba. Bagaimana kabar Lin San? Seribu tahun yang lalu, Lin San pernah mendengar nama Patua Carefree. Ini adalah ahli tertinggi, iblis yang tiada taranya. Tapi, bukankah dia mati 6.000 tahun yang lalu di bawah pengepungan berbagai ahli? Pada saat itu, kekuatan utama pengepungan adalah keluarga San dan keluarga besar lainnya. Bagaimana pria yang jatuh di deatvali 6.000 tahun yang lalu bisa muncul kembali dan berada di tubuh Wang Chen? Bagaimana ini mungkin? Seru penguasa narkoba dengan tidak percaya. Dibangkitkan dari kematian. Atau apakah Patua Carefree tidak mati sejak awal? Atau apa itu? Bagaimanapun, pada saat ini, Patua Carefree tidak lagi tenang. Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi lain, ekspresi Lingzhan sangat serius. Dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Karena saat ini, Lingzhan mungkin sudah memikirkan sesuatu. Bagaimanapun, dia telah melalui terlalu banyak hal. Tidur setahun sebelumnya, menunggu tahun sebelumnya. Dia telah melalui terlalu banyak hal. Karena itu, dia bisa menerima banyak hal. Bukankah dialah yang diperkirakan telah meninggal seribu tahun yang lalu? Karena dia masih hidup, mengapa Patua Carefree tidak bisa hidup? 1450 Lingzhan sendiri telah tertidur lelap selama seribu tahun. Dia adalah seseorang yang kembali setelah menunggu selama seribu tahun. Bukankah jiwanya hanya ada selama seribu tahun? Karena Lingzhan masih hidup, maka tidak mengherankan jika Patua Carefree yang sangat kuat masih hidup. Dengan skill dan status old man Carefree 6.000 tahun yang lalu, tidak akan sulit baginya untuk melakukan ini. Mungkinkah jiwa Patua Riang masih ada? Berpikir sampai titik ini, Lingzhan menghirup udara dingin, wajahnya berubah serius. Nak, apa yang terjadi? Lingzhan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan bertanya dengan suara rendah. Patua Riang, jika orang ini masih ada, dia akan menjadi eksistensi yang menantang surga. Bagaimana mungkin Lingzhan tidak khawatir? Kota surga, di dalam kota surga, sejuta token hantu. Menghadapi pertanyaan Lingzhan, Wang Chen tersenyum pahit. Dia memberitahu Lingzhan semua yang dia temui di kota surga. Terkesiap. Kali ini, Lingzhan menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Juta token hantu, ini adalah harta karun Patua Carefree saat itu, harta terkuat. Siapa yang menyangka bahwa lebih dari 6.000 tahun yang lalu, pada saat kematiannya, Patua Yang Riang sebenarnya menarik jiwanya ke dalam token 10.000 hantu. Kemudian, dia menembus ruang angkasa dan melarikan diri ke kota surga. Kemampuan macam apa itu? Bahkan Lingzhan pun terkesan. Bagaimanapun, bahkan jika Lingzhan berada di puncaknya, dia tidak akan mampu melakukan ini. Patua Carefree telah tinggal di kota surga selama lebih dari 6.000 tahun. Dan sekarang, Wang Chen telah bertemu dengannya. Dia benar-benar tidak tahu apakah ini merupakan berkah atau kutukan. Namun, satu hal yang pasti, keberuntungan Wang Chen benar-benar bagus. Jika itu adalah orang biasa, saat mereka ingin menyempurnakan 10.000 token hantu, roh mereka akan dihancurkan dan dimakan oleh Patua Carefree, yang bersembunyi di dalamnya. Namun, Wang Chen bertahan. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan reinkarnasi Nas Chen Sol untuk memaksa Old Man Carefree memilih untuk berubah menjadi rune dan menyegel reinkarnasi Nas Chen Sol milik Wang Chen untuk mengancam Wang Chen. Ini sudah merupakan kesempatan terbesar yang dia miliki. Tapi sekarang, 6.000 tahun telah sangat melemahkan semangat Patua Carefree. Namun, masih cukup sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Pada saat ini, penguasa ramuan, yang berdiri di sampingnya, menghela nafas. Patua Ryang ini adalah eksistensi yang kuat sejak lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Seberapa kuatkah Patua Carefree di puncaknya? Bahkan jika Lin Zhan dan penguasa obat ada di depannya, mereka hanya akan ditampar sampai mati dengan satu telapak tangan, bukan? Meskipun 6.000 tahun terakhir telah banyak melemahkannya, bagaimana ia bisa dengan mudah dilenyapkan? Nak, apakah kamu punya ide lain? Lin Zhan memandang Wang Chen dan bertanya dengan cemas. Bagi pembangkit tenaga listrik seperti mereka, menyegel jiwa mereka adalah belenggu yang sangat besar. Dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Ini. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen tersenyum pahit. Ada cara yang bisa kita coba. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Karena Patua Carefree telah bergerak lagi, Wang Chen bertekad untuk melenyapkan orang ini. Dia tidak bisa membiarkannya terus ada di dalam tubuhnya. Ini merupakan ancaman yang sangat besar. Ada pun bunga suci. Lelucon yang luar biasa. Tidak mungkin Wang Chen memberikannya kepada Patua Carefree. Jika Patua Carefree benar-benar dibangkitkan dengan bantuan bunga suci, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dunia pasti akan kacau lagi. Pada saat itu, apakah Wang Chen benar-benar dapat lolos dari musibah ini? Oleh karena itu, dia hanya bisa menghilangkannya. Wang Chen ingin menggunakan cairan roh yang diperoleh dari ruang rahasia itu untuk menghancurkan sepenuhnya roh Patua Carefree. Namun, peluang untuk melakukan hal tersebut tidaklah tinggi. Nak, aku bisa membantumu menyempurnakan beberapa pil konsolidasi roh. Kemudian, dengan pil yang dimurnikan oleh bunga suci, itu akan sangat membantu Anda. Kata Kaisar Pengobatan setelah merenung sejenak. Karena Wang Chen punya rencana, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Garis darah tubuh sejati. Meskipun Kaisar Pengobatan tidak mengatakannya, dia tahu bahwa inilah Tuhan yang telah dilindungi keluarga mereka selama 10.000 tahun dan menunggu selama 1.000 tahun. Hari ini, setelah 1.000 tahun, garis keturunan tubuh sejati telah muncul sekali lagi. Kaisar Pengobatan sudah terikat tugas. Hanya saja dia belum memberitahu Wang Chen. Pil konsolidasi roh. Baiklah. Mendengar kata-kata Kaisar Pengobatan, wajah Wang Chen bersinar saat dia buru-buru berkata. Pil konsolidasi roh, memperkuat semangat dan memperkuat fondasi. Ini adalah pil terbaik untuk memelihara, menguatkan, menguatkan, dan melindungi jiwa seseorang. Belum lagi pil konsolidasi roh yang dibuat oleh Kaisar Pengobatan. Kaisar Pengobatan pasti berkualitas tinggi. Ini bisa sangat membantu. Ditambah dengan pil yang dimurnikan oleh bunga suci, itu akan meningkatkan kepercayaan diri Wang Chen sedikit. Namun, jika saya ingin menyempurnakan pil konsolidasi roh ini ke tingkat tertinggi, saya masih kekurangan beberapa bahan. Namun, dengan sangat cepat, Kaisar Pengobatan berkata dengan wajah pahit. Dia menghela nafas dengan emosi. Bahan untuk pil konsolidasi roh tidak mudah dikumpulkan. Terlebih lagi, pada levelnya, efek memberi nutrisi pada jiwa sangat terbatas, dan Kaisar Pengobatan jarang menggunakannya. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa kekurangan dari segi material. Terutama pil konsolidasi roh yang akan dia sempurnakan, itu bukanlah pil konsolidasi roh biasa. Persyaratan materialnya bahkan lebih ketat. Bahan apa yang kamu lewatkan? Mendengar kata-kata Kaisar Pengobatan, Lin Zhan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Buah bunga segudang, buah roh hijau berumur seribu tahun. Kata Kaisar Pengobatan dengan cemberut. Buah bunga segudang dan buah roh hijau adalah dua bahan yang sangat penting. Kaisar Pengobatan punya ini. Namun, itu tidak bisa dianggap sebagai kualitas tertinggi. Dia ingin menyempurnakan kumpulan pil bermutu tertinggi ini, jadi dia membutuhkan bahan bermutu tertinggi. Hanya dengan begitu dia bisa membantu Wang Chen. Terutama buah roh hijau. Buah roh hijau biasa secara alami mudah ditemukan oleh orang-orang pada level mereka. Namun, bagaimana buah roh hijau berusia seribu tahun bisa begitu mudah ditemukan? Di seluruh benua langit yang mendalam, buah roh hijau berusia seribu tahun bisa dikatakan sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tandukilin. Bahkan di api penyucian tingkat ke-6, hal itu sangat jarang terjadi. Sedangkan untuk buah bunga segudang, bahkan lebih sulit lagi mendapatkan yang berkualitas tinggi. Menurut pemahaman kaisar pengobatan, tampaknya Suetian Siong memilikinya. Namun, salah satu dari tiga raja, Suetian Siong, sesuatu yang dia pedulikan, bagaimana orang biasa bisa mendapatkannya. Inilah yang membuat kaisar pengobatan pusing. Dia memandang Lin Zhan dan menaruh harapannya pada Lin Zhan. Tampaknya hubungan Lin Zhan dengan Suetian Siong tidak buruk. Buah bunga segudang, buah roh hijau seribu tahun. Mendengar kata-kata kaisar pengobatan, alis Lin Zhan langsung berkerut. N, aku bisa mendapatkan buah bunga segudang. Suetian Siong telah membudidayakan buah bunga segudang. Konon sudah ada selama seribu tahun. Buah vermilion sangat berharga. Namun jika saya menginginkannya, saya masih memiliki harapan untuk mendapatkannya. Adapun buah roh hijau seribu tahun. Lin Zhan juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan buah roh hijau seribu tahun. Mendengar ini, kaisar pengobatan menghela nafas lega. Cara dia memandang Lin Zhan menjadi lebih berbeda. Masalah yang paling penting telah terpecahkan. Segala sesuatu yang lain akan mudah. Lin Zhan ini memang tidak sederhana. Hubungannya dengan Suetian Siong tidak biasa. Buah roh hijau seribu tahun konon milik leluhur agung tertinggi keluarga Ryu, Liu Long. Namun, hubunganku dengan Liu Long biasa saja. Jika Wang Chen dapat melakukan perjalanan ke sana secara pribadi, dengan hubungan antara Anda dan Liu Zizeng, serta hubungan antara Anda dan keluarga Ryu, ada harapan untuk mendapatkannya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, kaisar pengobatan menghela nafas lega. Saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku akan melakukan perjalanan ke sana. Mendengar kata-kata kaisar pengobatan, Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara rendah. Keluarga Ryu. Ini membuat Wang Chen merasa lebih santai. Hubungannya dengan keluarga Ryu tidak buruk, terutama dengan Liu Zizeng. Jika dia meminta buah roh hijau seribu tahun, masih ada harapan. Jika tidak memungkinkan, dia bisa mengambil cukup uang untuk ditukar. Dia percaya bahwa keluarga Ryu akan memberinya wajah. Sekarang, Wang Chen hanya ingin mendapatkan pil konsolidasi roh sesegera mungkin untuk membantunya menyingkirkan momok besar yaitu Pak Tuariang. En, itu mudah. Nak, ini ada tiga pil pemutus roh dan sembilan pil pemecah kaisar. Semuanya kelas atas. He he, ajak mereka berdagang. Hal-hal ini cukup bagi keluarga Ryu untuk memiliki satu lagi kekuatan Tuhan dan dua atau tiga kekuatan kaisar. Dengan hubungan Anda, seharusnya tidak sulit untuk menukarnya. Kaisar pengobatan mengeluarkan dua botol pil dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Berangkatlah sekarang dan cobalah kembali dalam tiga hari. Tujuh hari kemudian, itu adalah hari di mana Yin dan Yang bertemu. Matahari sangat yang, dan malam sangat Yin. Ini adalah waktu terbaik untuk menyempurnakan pil bunga suci. Sebelum itu, saya harus membantu Anda menyempurnakan pil konsolidasi roh. Hari Yin yang ekstrim dan Yang yang ekstrim juga merupakan waktu terbaik bagi Anda untuk memurnikan jiwa patu acara free. Anda tidak boleh melewatkannya. Setelah menjelaskan semua ini, kaisar pengobatan memandang Wang Chen dan Lin San dan berkata, Jika dia pergi sekarang, dia akan kembali dalam tiga hari. Dalam tiga hari berikutnya, dia akan menyempurnakan pil konsolidasi roh. Setelah itu, dia akan mampu menyempurnakan pil bunga suci pada waktu terbaik. Ini adalah rencana kaisar pengobatan. Aku juga akan melakukan perjalanan ke klan Bai nanti. Pil bunga suci dan pil konsolidasi roh keduanya memerlukan strategiok kristal S. He he, aku yakin klan Bai akan memberiku wajah ini. Segera setelah itu, kaisar pengobatan tertawa. Baiklah, kalau begitu, aku akan berangkat sekarang. Mendengar pengaturan kaisar pengobatan, mata Wang Chen bersinar dengan antisipasi saat dia mengangguk. Pil konsolidasi roh, pil bunga suci. Pada saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan keyakinan. Faktanya, dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia bisa sepenuhnya menghancurkan jiwa Pak Tuacarefri. Hef, Bocah, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ah, aku tidak akan melepaskanmu. Anda ingin menghancurkan jiwa penguasa ini? Berhentilah bermimpi, berhentilah bermimpi. Pada saat ini, Pak Tuacarefri, yang berada di dalam tubuh Wang Chen, melihat semuanya. Melihat Wang Chen begitu bertekad, dia mengertakkan gigi karena kebencian. Pak Tuacarefri meraung keras. Wang Chen ini hanyalah seorang bajingan. Pada saat ini, Pak Tuacarefri ingin menghancurkan Wang Chen secara langsung. Namun, saat ini dia tidak memiliki kemampuan ini. Dia hanya bisa menahan diri dan menunggu kesempatan. Hef. Menghadapi raungan Pak Tuacarefri, Wang Chen hanya mendengus dingin. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengayunkan lengannya. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia keluar dari Gunung Raja Pengobatan. Keluarga Ryu. Saat ini, keluarga Ryu adalah tujuan Wang Chen. Buah rohani hijau seribu tahun. Wang Chen percaya bahwa dia akan mengembalikannya. Jiwa Pak Tuacarefri, dia tidak akan bisa menyombongkan diri terlalu lama. Terima kasih telah menonton.